Sebelum kalian mulai video ini, silahkan klik tombol subscribe, komen, dan share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Skeror. Nah, jadi pada hari ini saya memulai aktivitas penuntasan ilmu hikmah. Jadi, tadi sore sekitar Awis Asar saya pergi. Nah, jadi ini bisa kalian lihat ini area perkebunan saya teman-teman sebenarnya. Nah, itu bekas seladang saya dulu teman-teman. Di sini juga tanah kita. Tanah Almarhum Bapak saya. Jadi, ini sekitar 1 hektare persegi teman-teman. Luas. Nah, ini area perkebunan cabai saya teman-teman. Nah, ini di sebelah ada kandang ayam teman-teman. Ini orang sewa tanah kita untuk peternakan ayam pedaging. Nah, jadi banyak teman-teman kemarin yang kok tempatnya bang kayak ada auranya gitu loh. Nah, memang di sini bekas kerajaan teman-teman. Kalau memang saya memang sebenarnya niat mau menggali. Ini ada kayak candi di bawah teman-teman. Ini contohnya saya perlihatkan. Di sini saya sering menggali teman-teman. Sering menggali ketemu yang kayak begini. Semacam guci-guci orang dulu teman-teman. Nah, jadi ini banyak banget teman-teman. Bekas semacam guci-guci orang dulu di sini. Ini saya malas menggali-ngalinya. Sebenarnya di bawah banyak nih. Seperti ini. Yang masih utuh pun masih banyak. Nah. Tapi hati-hati ya. Jangan pernah ada yang coba nyari-nyari ke sini. Takutnya nanti kena tembak. Nah, tuh motifnya piring-piring zaman dulu. Banyak sebenarnya teman-teman. Kadang saya ketemu uang. Uang-uang zaman Belanda di sini. Di situ juga ada sumur teman-teman. Sumurnya nggak mau kering. Di situ sering kalau siang hari saya bekerja. Saya lihat kayak putri mandi. Di situ siang-siang biasanya sering. Sekitar deket-deket juhur. Ada perempuan mandi di sana. Nah, ini sebenarnya banyak nih teman-teman. Di area-area di sini. Nah, jadi inilah area yang bakalan saya pergunakan untuk menuntaskan amalia ini. Teman-teman. Jadi kita langsung masuk aja ke tempat saya melakukan penuntasannya. Nah, teman-teman. Ini jalannya juga sepi teman-teman. Di situ ada jalan umum. Tapi jalannya sepi. Satu kilometer-an itu sepi. Nggak ada rumah-rumah orang di sini. Ya, syukurnya ini tanah kita sih. Tanah milik sendiri. Jadi nggak masalah mau nginap di sini, kek. Nah, di sana juga lebar tanahnya sampai ke ujung sana itu teman-teman. Ini area perkebunan saya semua teman-teman. Perkebunan yang nggak terawat sih sebenarnya. Paling cuma saya bersih-bersihin aja. Oke, jadi di dalam sana teman-teman itu ada makam-makam keramat teman-teman. Nah, jadi saya bakalan ajak ke dalam sana teman-teman ya. Ini sekitar setengah. Nggak sampai sih ya. Mungkin sekitar 300 meter teman-teman. Saya ajak ke sana. Nah, jadi ini. Nah, ini apa ya namanya ya. Nggak terawat sebenarnya teman-teman. Jarang saya bersihkan. Paling kadang-kadang aja. Kalau udah agak-agak tinggi amat. Nah, di sini juga ini pohon karet teman-teman. Kadang kalau kita nggak ada kerjaan kita nyadap karet sama ibu saya gitu loh. Cuman buat olahraga aja. Nah, di sini kemarin rencana saya pengen tanam. Teman-teman, saya mau menanam jahe kemarin. Udah saya bersihin semua. Namun, nggak terus lagi. Karena banyak kesibukan saya sebenarnya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kalian pasti pernah lihat. Saya pernah membuat video di sini teman-teman. Nah, ini jadi saya perkenalkan dulu tempatnya. Ini bener-bener sepi, kening teman-teman. Jauh dari pemukiman penduduk. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sana hutan semua teman-teman. Ini bekas WC zaman dulu. Ini juga bekas sumur zaman dulu teman-teman. Sebenarnya kita nggak mencari, apa ya, bukan melakukan kemusrikan di tempat sepi seperti ini. Nggak. Kita, apa ya, istilahnya melakukan amaliyah nyepi, teman-teman. Nyepi, nyepi itu maksudnya tidak berhubungan sama orang. Menyendiri. Agar, apa ya, amaliyah yang kita lakukan itu tidak tergagu dengan urusan dunia. Nah, jadi saya udah sampai nih teman-teman. Ini saya perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini, jadi ini kubah Datu Martika, teman-teman. Jadi, orang di tempat saya mempercayai, termasuk orang tua saya mempercayai, beliau ini merupakan orang zaman dulu, jauh sebelum penjajahan Belanda. Beliau ini hidup dan diberi Allah SWT kelebihan, teman-teman. Kelebihan. Kelebihan karena beliau ini dipercaya banyak banget memiliki sahabat-sahabat bangsa jin buaya, teman-teman. Nah, jadi beliau ini salah satu, bisa dibilang orang sakti lah, zaman dulu. Beliau punya banyak peliharaan buaya gaib, teman-teman. Dan bahkan sampai kalau orang tua saya itu cerita, teman-teman, beliau ini zaman dulu, kalau mau pergi aja di sungai itu, cukup nginjak air, itu di bawah udah ada buaya tuh. Jadi, kayak duduk di buaya aja, kalau mau pergi ke sungai gitu loh. Saking, apa ya, saktinya orang zaman dulu. Jadi, beliau ini banyak punya peliharaan buaya dan di sana ada sungai, teman-teman, sungainya. Nah, jadi dulu di dalam ini ada, teman-teman, pusaka. Pusaka seperti rambut ijuk, kalung ijuk gitu. Jadi, kalau ijuknya itu direndam ke air, itu buaya bakalan naik. Yang lihat, ga lihat, bakalan lihat. Pokoknya orang ga kasap mata, atau yang orang memang ga bisa melihat sama sekali, itu bakalan lihat. Ada ratusan buaya yang naik ke sini, bakalan. Nah, jadi itu merupakan peliharaan beliau ini, teman-teman. Walau alam, kalau memang saya salah. Namun, dari cerita orang tua saya, zaman dulu seperti itu. Nah, kita bakalan masuk dulu, teman-teman, ke sini. Kita bakalan minta permisi, karena kita juga sebagai sesama makhluk, kita harus berhadap. Kita harus saling menghargai. Jadi, kita bakalan melakukan permisi dulu. Kita beri fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, Dutumatika. Ya, sahabat-sahabat Dutumatika. Ulun di sini, memang ada izin, minta permisi. Ulun di sini, baik tiket, baik anak. Menuntasakan orang. Jadi, ulun di sini, minta redok. Jadi, ulun di sini. Nah, teman-teman. Di sini juga kita buatkan, teman-teman, sebagai tempat tamu, siapa tahu, mau sholat dan sebagainya ketika orang berkunjung. Karena di sini banyak banget orang yang berkunjung, teman-teman. Kadang-kadang ada orang yang berdatangan siang ataupun malam. Nah, jadi di sini ada WC, teman-teman. Ini baru dibikin sebenarnya. Baru kita bikin di sini ada WC, di sini kamar mandi. Kalau memang nanti saya memang malam susah ke sungai di sana. Jadi, saya ke sini aja, teman-teman. Kalau mau ke WC. Jadi, kita bakalan ini lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sana hutan, teman-teman. Gak ada rumah sama sekali. Nah, jadi kita bakalan permisi lagi, teman-teman. Sama ada tutungkut. Kita bertawasul kepada Datu Tungkut. Agar diberi syafaat juga lah di sini. Agar dipermudahlah. Datu Tungkut, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya ceritakan dulu sedikit, teman-teman. Walau alam ya, cuman cerita orang zaman dulu, teman-teman. Termasuk cerita ayah saya. Perawakan Datu Tungkut ini seperti kakek. Seperti kakek. Dia tinggi, namun bungkuk. Orangnya bungkuk, teman-teman. Tangannya panjang. Bungkuk dan beliau ini punya peliharaan banyak, teman-teman. Peliharaan ular. Ular gaib, teman-teman. Jadi, di sini orang sering, kalau istilahnya beliau ini, apa ya. Suka sama orang itu. Suka. Jadi, beliau itu biasa menampakkan wujud seperti ular, teman-teman. Seperti ular. Seperti besar. Seperti guling. Seperti pohon kelapa. Namun pendek aja, teman-teman. Paling hitungan dua meteran atau satu meter, ga ada buntut. Ga ada ekornya, teman-teman. Nah, jadi, bisa dibilang jelmaan, jelmaan ya, teman-teman. Jelmaan mungkin dari peliharaan beliau zaman dulu. Atau, apa ya, kodam beliau zaman dulu. Karena beliau ini salah satu orang yang bisa dibilang sakti juga zaman dulu, teman-teman. Ini dua-duanya. Ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Orang yang memang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan. Jauh terlepasnya. Apakah dulu udah masuk Islam atau belum? Saya belum tahu. Nah, jadi, kita mempercayai kita cukup menghormati aja orang-orang ini, teman-teman. Karena mereka orang yang lebih tua dari kita, ya. Orang yang lebih tua dari kita. Jadi, kita permisi juga dulu di sini, teman-teman. Kita minta ridho aja. Kita minta ridho aja. Kita minta permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia tertungguh. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi, saya bakalan... Nah, teman-teman. Sekarang, saya sudah selesai bertawasul kepada orang tua kita ini, teman-teman. Kita meminta izin. Minta permisi di sini. Sekarang, saya bakalan mengajak kalian untuk menuju tempat amalia saya, teman-teman. Nah, jadi ini udah gelap, teman-teman. Ini udah jam setengah tujuh, teman-teman. Oke, kita masuk aja. Nah, ini udah sore, teman-teman. Gelap banget. Ini mungkin nanti kualitas videonya bakalan gelap. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, ya. Nah, jadi ini menuju tempat saya. Nah, gelap banget, teman-teman. Nah, di sana sungai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La halla wa la quata illa rabila il alih al-azim. Semoga Allah melindungi kita di tempat ini. Nah, jadi ini udah sore banget, teman-teman. Langitnya udah merah. Udah mau masuk sholat maghrib, teman-teman. Jadi, malam ini kita langsung mulai aja. Oke, setelah habis sholat isha, kita langsung start. Nah, jadi udah sore banget, teman-teman. Langitnya udah merah. Oke, lanjut. Wah, gelap banget, ya. Nah, jadi ini hutan semua, teman-teman. Ini masih semak semua, nih. Di sana ada sungai, teman-teman. Ada tempat turun juga. Namun, ini udah gelap banget, teman-teman. Susah saya bikin videonya. Nanti, mungkin besok aja. Nah, ini di sini tempat saya, teman-teman. Mungkin saya nyalain lampu dulu. Nah, jadi ini tempat saya, teman-teman. Di sini, nah, saya di sini udah masak tadi. Masak telur. Telurnya pecah, teman-teman. Jadi, saya masak semua. Nah, jadi, nah, di sini ada bekasnya juga. Ada mie dan sebagainya. Di sini tempat kita sholat. Nah, di sini ada tender saya, teman-teman. Di sini ada kayu yang banyak sudah saya kumpulkan, teman-teman. Karena saya khawatir nanti hujan. Ini musim hujan, teman-teman, ya. Nah, jadi, saya lihat dulu. Kita lihat ke tender kita, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Itu ada air untuk wudu. Mungkin kita mau sholat malam nantinya. Nah, jadi, tender saya, teman-teman. Nah, di sini ada pakaian saya. Sudah sinter. Nah, ada tempat tidur nantinya. Oke. Nah. Jadi, seperti ini, teman-teman. Ini ada lampu gantung. Nah. Nah, jadi, ini tempat tidur. Ini obat nyamuk. Kita taruh di luar saja. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Oke. Coba kita matikan. Nah, ini kelambu, teman-teman. Pintu tendernya. Nah. Jadi, seperti ini, teman-teman, kondisinya. Tuh, kondisi di luar, seperti itu. Nah, teman-teman. Misalnya, nanti kita mau tidur, ya. Kita tidur di sini, teman-teman. Nah. Jadi, kondisinya kayak begini, teman-teman. Itu sengaja pintu tender nggak saya tutup. Jadi, ini cuma kelambunya saja saya tutup, ya. Agak sedikit adem. Nah, teman-teman. Oke. Ini tempat kita sholat nantinya. Kita melakukan jekir-jekir di sini. Oke, saya bakalan nyalain lilin dulu, teman-teman. Di sini saya bakalan nyalain lilin. Di sini ada tasbih kita, teman-teman. Oke. Mungkin itu saja, teman-teman. Saya bakalan lanjut besok, ya. Saya mau makan dulu di sini. Saya bakalan mau makan dulu, teman-teman, ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, jadi ini suasana malam, teman-teman. Ini saya habis sholat maghrib, nih. Nah, jadi ini habis makan. Tadi juga habis sholat maghrib, makan di sana. Saya sudah masak. Nah. Jadi, seperti ini. Itu ada cucian saya. Ada baju buat ke kebun. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, ya. Ini tempat tidur. Tempat tidur saya, teman-teman. Nah. Oke. Mungkin, teman-teman, saya bakalan tidur dulu, ya. Setelah itu, nanti, malam, bangun sholat isya. Abis itu, sholat tahajud. Lalu, baru melakukan amaliyah. Memulai. Oke. Nah, ini jam 10, teman-teman. Jam 10, ya. Nah, ini kondisinya sedang hujan, nih. Kondisinya sedang hujan. Gelap banget, ya. Hujan, teman-teman. Saya ma'anu air di sini. Nah, kondisinya hujan, teman-teman, ya. Nah, jadi seperti ini. Kondisinya, teman-teman, saya baru habis tidur. Jadi, teman-teman, ini bangun jam 9 dan melanjutkan. Karena kita jangan nggak tidur-tidur, ya. Nanti sakit. Oke, lanjut. Oke, teman-teman. Ini jam dekat jam 6, ya, teman-teman. Abis surat subuh. Namun, di luar, nih, hujan. Dingin banget, teman-teman. Jadi, ya, saya tinggal di dalam tenda aja. Dingin. Satu semalaman hujan, nih. Nggak ada reda-reda sama sekali. Nah, jadi, kita di dalam tenda. Nah. Nggak ngapa-ngapain, cuman. Santai. Ini, di sini ada golok. Nah, jadi. Tadinya, saya mau masak segera. Namun, ini dingin banget, teman-teman. Dulu lagi dingin banget. Karena hujan, jadi. Mungkin jam 7. Baru saya keluar. Dingin, dingin. Oke, teman-teman. Ini udah pagi. Malam pertama sudah terlewati, teman-teman. Dan ini, kondisinya masih hujan lebat banget. Masih lebat banget hujannya. Hujan lebat banget, teman-teman. Ini pada hujan. Jadi, Nanti aja dulu masak-masak, teman-teman. Kita Santai aja dulu pagi. Zikir-zikir dulu kan. Nah, oke. Aduh, enaknya sih sebenarnya ini tidur, teman-teman. Oke, teman-teman. Roti ini pas pagi, memasak. Nah, disini ada Mie rebus sama telur ya. Telur yang saya masak dengan air. Nah, jadi Kebutuhan protein juga penting, teman-teman. Agar tidak lemas. Nanti Kalau cuma sekedar makan roti Atau sekedar makan mie rebus Itu bikin badan lemas. Jadi, jangan lupa. Masak telur juga ya. Nah. Oke. Ini Masih rada-rada hujan, teman-teman. Cuman, udah agak reda. Nah, ini banyak Buah duku hutan, teman-teman. Yang nantinya bisa diambil. Di sana juga Banyak buah duku hutan yang jatuh. Nah, ini. Nah. Banyak banget, teman-teman. Teri tadi malam Berjatuhan nih. Nah. Ini pohonnya ada di atas, teman-teman. Buahnya lebat di atas. Oke. Nah, kayaknya udah matang nih. Kalau buat teman-teman juga yang biasa minum teh atau minum kopi pagi-pagi Bikin aja teman-teman biar gak lemas. Kalau saya sih emang gak bisa, gak bisa minum teh sama minum kopi. Jadi ya, ya gini lah. Emang gak bisa, mau diapain lagi. Udah. Kayaknya ini udah matang, saya mau angkat dulu. Oke, teman-teman. Waktunya makan Sarapan pagi Dengan seadanya, teman-teman. Nah. Oke. Kita makan dulu. Sambil makan, cerita dikit, teman-teman ya. Kalian tau gak nih Besi yang saya gunain buat Menompang Ini tempat Memasak Ini sebenarnya, teman-teman Saya temuin sekitar sini Saya temuin sekitar hutan ini, teman-teman. Sebenarnya Ini bekas Apa ya namanya ya Kayak Apa ya istilahnya ya Kayak Kereta Kayak bekas kereta Kuda, teman-teman Kayak kereta orang dulu Jadi ini Lagi jaman Belanda Dipakai orang buat Kayak kerangka Kayak kerangka Kereta kencana gitu loh Nah. Jadi saya temuin nih Temannya ada juga disana tuh Itu besi juga Nah Jadi Ini saya temuin Kemarin di sekitar hutan sini Teman-teman Bekas kerangka Kereta Kencana gitu Bekas Entah itu bekas kuda Atau bekas kerbau Gak tau Cuma saya temuin disini Jadi kemarin Saya patah aja gitu loh Saya patah Saya jepit di pohon Saya bikin Tempat memasak Dan ternyata Teman-teman Ternyata Besi ini Ini besi Ini bekas kerangka Ini Kereta ini Ada penunggunya Ada penunggunya Ada yang tinggal disini Teman-teman Jadi tadi malam Saya ketemu Cewek Ketemu cewek Rambutnya panjang Teman-teman Rupanya dia tinggal di bekas Ini kerangka kereta Kencana ini loh Teman-teman Bekas di besi ini Saya gak tau Ya saya patah aja Dijadiin tempat memasak Gitu loh Kasian Ya kasian juga sih Sebenernya Tapi yaudahlah Bermanfaat juga Oke lanjut Makan dulu Teman-teman Teman-teman Sekarang Saya memenanak Nasi Tadi udah dimasak Dan ini Tinggal ditanak aja Teman-teman Nah Untuk Makan siang kita Nantinya Nah oke Tinggal kita tunggu aja Teman-teman Sampai bener-bener Matang dikukusnya Oke Coba tebak Enaknya ngapain Coba Oops Hujan udah ada Santai Oke teman-teman Menjelang malam kedua Ini teman-teman Nah jadi ini Udah sebentar lagi Masuk waktu maghrib Dan Ya sambil menunggu maghrib Kita Zikir-zikir aja Xtivar Zikir sore Seperti itu Diisi dengan Zikir-zikir sore Nah Jadi ini Mungkin udah Sekitar jam Sengah Enam Teman-teman Kalian bisa lihat Ini udah mulai gelap Nah Jadi ini Ini Pada basah Semua teman-teman Karena Seharian hujan Syukurnya tenda Saya aman Aman aja Di dalam Nggak ada basah-basah Sama sekali Nah jadi Tikirnya juga tadi Abis saya ini Abis Saya jumuh Tadi siang ada panas Sebentar Saya ketemu kain Satu nggak tahu Datangin dimana Saya ambil buat lap kaki Teman-teman Nah Jadi ini Saya udah masak nasi juga Tadi udah makan juga Disini ada Buah langsat Yang saya petik Tadi Saya manjat Untung-untung Saya udah banyak Siapin kayu bakar Teman-teman Karena disini Hujan Andai saya nggak ngumpulin Kayu bakar Pasti Lumpuh Nggak ada makanan Sama sekali Untungnya udah Saya disiapin Ini masih berantakan Kecap-kecap Segala macam Disana bekas Saya ada beras Ada nasi Nah Jadi sekarang Saya bakalan Nyalain-nyalain Lilin dulu Teman-teman Nyalain api Saya bersih-bersih Tempat tidur dulu Biar nanti malam Kalau mau istirahat Enak Nah Itu tempat tidur saya Sini juga Lampu belum Saya nyalain Teman-teman Saya coba nyalain Lampunya dulu Aduh gelap Mana sih Nah Nah Jadi udah enak Teman-teman Kalau mau tidur Bisa tidur Di dalam Kasih Ini dulu Tutup dulu Biar nyamuk Nggak masuk Ops Salah Kita tutup Kelambunya dulu Teman-teman Ini Baju saya Berantakan Nah Kelambunya udah Ditutup Oke Udah mau menjelang sore Ini air Persediaan Sepatau mau wudhu Solat malam Nggak jauh-jauh Ke sungai Teman-teman Ini ada bekal Seadanya Saya males Bawa pulang Barang Banyak-banyak Jadi saya Bawa Sedikit-sedikit Aja Oke Ini saya Ngambil-ngambil Ini Bodu kuyang Jatuh-jatuh Tadi Manis banget Teman-teman Saya nggak kuat Makannya Banyak-banyak Oke Saya bakalan Persiapin dulu Nyalin api dulu Teman-teman ya Kembali hujan Teman-teman Nah Ini setiap malam hujan Saya dibilang Hutan hujan Saya memasak Oke Ini udah Masuk Solat maghid Teman-teman Kita solat dulu ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Oke teman-teman Udah Solat isha Teman-teman Tengah-tengah Suha ajan kan Nah Jadi kita Solat isha Dulu Teman-teman Nah Ini udah Belur Udah jam 8 Oke Jadi kita Bakalan solat Dulu Teman-teman Kalau Kalau Horornya Ya Nggak usah saya ceritain lah Ya Disini Nanti pada rame lagi Jadi Seperti inilah Teman-teman Kondisinya Nah Jadi Ini Sedikit lagi Mencapai 10 ribu Teman-teman Tinggal Ya Tinggal 4 4 ribu aja sih Nggak 40 ribu sih Ini dikit lagi nih 10 ribu Teman-teman Ini udah 9.490 Sekit lagi 10 ribu Nah Jadi Kita lanjutin Sampai 50 ribu Teman-teman Sampai 50 ribu Kita tuntasin Entah itu Sampai 1 minggu Nanti Nggak apa-apa lah Slow aja Oke Jadi kita Solat isha dulu Kita azan dulu Lalu solat Jangan tinggalin Solat ya Oke teman-teman Sekarang saya Di dalam tenda Teman-teman Ini udah selesai Solat isha Dan Melanjutkan Jikir dulu Disini Sebelum tidur Jadi abis isha Kita tidur dulu Nanti tengah malam Baru bangun lagi Melakukan Melanjutkan jikir Jadi ini waktu istirahat Ya teman-teman Jadi Jangan Beri hak Badan kita Teman-teman Untuk beristirahat Nah jadi kita istirahat dulu Baru Nanti Solat malam Abis solat malam Kita lanjutkan Sampai subuh Solat subuh Dan berlanjut Dengan jikir-jikir Nah jadi seperti itu Teman-teman ya Jadi udah Dalam tenda nih Teman-teman Bawa langsat dikit Seperti Mau ngemil-ngemil Ini buat Sampah nantinya Nah jadi Udah Saya tutup Teman-teman Nah jadi Nanti saya matiin Lampunya Setelah itu Istirahat Tidur Nah jadi Di luar Di luar ya Kita harapin Dulu Teman-teman Nah jadi di luar Satu lilin aja Yang nyala Nih gelap Gulita Udah Kita ya Mau istirahat dulu Kita tutup dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke Lanjut Istirahat Teman-teman Lanjut Tidur Oke teman-teman Saya kebangun nih Sekitar Jam Sebelas Bukan Tanggal Enam Les Saya kebangun Tadi Karena Suatu hal Mungkin ada yang Bangunin juga Karena saya tidurnya Lelap banget Teman-teman Niatnya tadi Bangunnya Jam ini Jam 12 Eh bangunnya Jam 11 Nah kondisi Di luar Teman-teman Saya di dalam Aja karena Dingin banget Tadinya sih Mau di ini Tadinya mau Disini teman-teman Mau di luar aja Cuman karena Dingin banget Saya disini aja Nah Jadi rame kan Seolah hutannya Teman-teman Tenang juga Hening Nah seperti itu Teman-teman Oke Saya lanjutin dulu Teman-teman Oke Ini bangun tidur Oke teman-teman Gelap ya Ini jam 3 Pagi Teman-teman Jam 3 subuh Jadi Saya mau Wudhu dulu Ini kita mau Wudhu Abis itu Mau Sholat malam Terus ini Saya lagi Mesanasi Teman-teman Jadi Kita mau Sahur dulu Besok Kita puasa sunnah Teman-teman Nah jadi kita Puasa senen Besok Mungkin Saya mau Wudhu dulu Mau sholat hajud Dulu Baru Kita melakukan Makan Makan Nantinya Sholat subuh Sudah Saya mau Wudhu dulu Teman-teman Jam 3 Ini sudah ada air Kita Wudhunya Dikit aja Teman-teman Alhamdulillah Minyak banget Tadi saya tidur Bentar Teman-teman Ini saya sudah Masak nasi Oke Nah teman-teman Jadi kita Makan dengan Lauk seadanya Ini Ikan Asin Asam manis Teman-teman Nah Jadi Kita makan Seadanya aja Tadinya sih Istri saya Nyuruh saya ini Teman-teman Nyuruh saya Ini aja lah Katanya Nyuruh orang aja lah Nanti buat ngantrih Makanan Tiap hari Cuman kata saya kan Ini kan Melanjalankan Sebuah amal ya Jadi gak boleh Terhubung sama sekali Sama orang gitu loh Kita Harus bener-bener Nyepi lah Istilahnya kata orang Gak 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 boleh Apa ya Saling terhubung Sama orang Di luar lah Istilahnya begitu kan Jadi yaudahlah Kasi saya juga Gak ada perlengkapan Apapun Jadi Saya bawa Makanan seadanya aja Dan juga Di samping itu Teman-teman Memang seharusnya Seperti ini Kita gak perlu Dengan bermewah-mewah Di Dalam Menjalankan Ini Amaliyah Atau Apa istilahnya ya Menjalankan Menuntaskan Amaliyah Nyepi Ini teman-teman Istilahnya bukan Kayak Budaya Hindu sih Cuman Memang seperti ini Teman-teman Harus Sepi Harus sepi Istilahnya begitu Dan gak perlu Makanan yang mewah-mewah Kita harus meneladani Juga orang-orang yang Kurang mampu Di sini teman-teman Kita harus belajar Bersyukur Dengan makanan Yang seadanya Memang Kita harus menyukuri Ini semua teman-teman Nah jadi kita Orang-orang yang memang Bisa dibilang Orang-orang miskin Teman-teman Mereka punya banyak Waktu untuk beribadah Dibanding orang-orang Yang sibuk dengan dunia Lupa Tuhan Nah jadi Di sini kita memang Benar-benar Ya Alhamdulillah Dengan makanan seadanya Alhamdulillah Ya Allah Kita benar-benar ingat Allah Gitu loh Kita memang Bisa juga Meresapi di sini Dengan Makanan-makanan Sederhana Seperti ini teman-teman Jadi ini Sebenarnya memang Sengaja teman-teman Memang sengaja Saya adakan bekas Seadanya aja Dengan Itu ada Beberapa mie Di sana Dengan Ada lauk Apa ya Kemarin telur Asam manis Ikan asam manis ini Yang memang sengaja Saya bawa Teman-teman Nah jadi Memang seadanya ya Memang seadanya Kita Gak perlu Jangan bermewah-mewah lah Intinya Gak usah bermewah-mewah Karena itu mengurangi Mengurangi Apa ya istilah Ke Keabdolannya lah Keabdolan dalam kita Beribadah di tempat Sepi Seperti ini Nah jadi Langkah bagusnya Dengan makanan sederhana aja Teman-teman ya Oke Jadi kita bakalan Kesahur dulu Teman-teman Abis ini mungkin Gak lama lagi Solat subuh Ini Nah jadi Saya mau makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Oke Oke teman-teman Ini Jam 7 pagi Teman-teman Dan Saya mau Lihat-lihat Kebun dulu Teman-teman Nah jadi Ini Gak termasuk Meninggalkan area Ya teman-teman Area Area Amalia kita Cuman sekedar Keluar sedikit aja Jadi sebenarnya Aturannya itu Gak boleh keluar Dari Area Teman-teman Nah jadi Gak boleh tinggalin lah Pokoknya Kalau udah kita tinggalin tuh Batal Istilahnya batal Teman-teman Jadi Saya mau lihat Sedikit kebun-kebun Saya dulu Gak jauh dari tempat Saya masih Hening Tempatnya Nah Bisa dilihat Disini kemarin Sebenarnya Saya kemarin ada Nanam Cabai-cabai Apa ya Kayak cabai luar negeri Cuman buat Iseng sih Sebenarnya Cuman buat Cari-cari Keringat aja Nah Jadi Disini Saya lihat Udah dua hari Gak saya jenguk Karena Hujan Teman-teman Jadi Saya gak siram-siram Gitu loh Jadi Ini dia Nah Disana juga banyak Itu ada tempat Ada Buat siramannya Teman-teman Nah Saya jenguk Nah Cabai-cabai Sebenarnya Cuman buat ini aja Teman-teman Cuman buat Cari keringat aja Daripada di rumah Terus kan Jadi Ya Buat Hitung-hitung Ularaga lah Gitu loh Nah Tapi Disini juga ada Yang udah berbuah nih Nah Ini cabai rawit Cabai rawitnya Belum saya panen nih Gak tau Kapan manennya Masih belum sempat Teman-teman Soalnya sih Saya berkebun Cuman Iseng-iseng aja Sebenarnya Cuman buat Ya Kasih-kasih Olahraga dikit lah Daripada kolesterol Terus di rumah Oke Ini Juga disana Juga banyak Nah Gak terurus Teman-teman Masih ada Rumput-rumputnya Mungkin nanti Setelah Saya melakukan Ini Mau saya Semprot dulu Sama Herbisida Nah Sebelah juga Masih Apa ya Masih banyak Ini Rumputnya Belum saya Bersihkan Ini Gak tau nih Yang ngurus Ayam Udah pulang Gak ya Biasanya Jam-jam Segini Dia ngasih makan Mungkin masih Di depan Oke Kita Lihat ke dalam Lagi Teman-teman Coba Saya bawa Ini ya Bawa Buat Nyadap karet Saya kasih Lihat deh Nyadap karet Kayak gimana Misalnya Saya juga bisa Kok nyadap karet Teman-teman Nah Jadi Ini juga Banyak Pohon karet Teman-teman Di dalam Juga Banyak Pohon karet Para unggul Oke Nah Disana Ubah Maktika Saya mau Nyuci Ini dulu Teman-teman Saya mau Nyuci Panci-panci Dulu Buat Masak Jadi Saya bersihkan Dulu Nanti Kalau Sudah Mau Buka Puasa Nanti Sore Tinggal Masak Aja Gak Ribet Jadi Gitu Teman-teman Gak Pakai Sepatu Bot Teman-teman Lihat Gak Pakai Sandal Jepit Sepatu Bot Nya Lagi Dijemur Tadi Nah Pohon Para Juga Coba Ada Pahat Nya Bisa Saya Sadap Karet Nya Masih Lihat Sama Teman-teman Nyadap Karet Itu Gimana Pahat Sudah Lama Sih Juga Saya Nggak Nyadap Karet Sumur Tua Tidak Nah Nah Jadi Saya Mau Nyuci Panci Bulu Teman-teman Nyuci Panci Mandi Mandi Juga Belum Mungkin Nanti Dulu Nah Teman-teman Jadi Saya mau Nyuci Dulu Nyuci Panci Dulu Saya mengambil Air Buat Merebus Air Minum Teman-teman Jadi Enak Aja Sudah Saya Isi Tong Nyuci Saya Nyuci Dulu Nah Jadi Saya Masak Air Minum Teman-teman Ini Juga Saya Rapikan Tikernya Saya Jemur Pada Saya Jemur Semua Biar Apa Ya Biar Gini Saja Teman-teman Kita Jemur Dulu Buat Bunuh-bunuh Bakterinya Barangkali Ada Kan Nah Jadi Tuh Tempat Tidur Masih Beratakan Teman-teman Nah Jadi Apa ya Buat Tambahan Aja Dikit Teman-teman Ya Jangan Dikira Semua Hal Yang Dilakukan Di hutan Itu Kemusrikan Teman-teman Kemusrikannya Bukan Bukan Sebuah Kemusrikan Semua Itu Tergantung Sariat Orang Tergantung Sariat Orang Masing-masing Teman-teman Karena Apa ya Kalau Kalian Punya Indra Ke-6 Teman-teman Atau Mata Batin Gitu Kalau Kalian Sering Ke gunung Atau Sering Ke air Terjun Minimalnya Ke air Terjun Biasanya Sering Ketemu Teman-teman Kayak Kodam Raja Kodam 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 Raja Nah Biasanya Mereka Mencucikan Diri Dulu Teman-teman Jadi Saya Tidak Ketemu Satu Dua Kali Banyak Banyak Ketemu Kodam Kodam Raja Zaman Dulu Teman-teman Nah Jadi Biasanya Raja Raja Itu Juga Ke hutan Teman-teman Mereka Mencucikan Diri Ke hutan Entah Itu Mencucikan Diri Untuk Mendekatkan Tuhan Mendekatkan Dirinya Pada Tuhannya Entah Itu Mendekatkan Diri Kepada Sang Pencipta Atau Membersihkan Dirinya Nah Biasanya Mereka Itu Sebelum Apa Ya Sebelum Punya Kesucian Diri Gitu Loh Atau Istilahnya Sebelum Punya Ilmu Itu Gak Diangkat Dulu Jadi Raja Jadi Orang Zaman Dulu Begitu Teman-teman Jadi Sebelum Diangkat Jadi Raja Itu Dia Diwajibkan Dulu Memiliki Minimal Memiliki Ilmu Memiliki Ilmu Kebatinan Pensucian Diri Mendekatkan Diri Pada Tuhannya Ya Memang Ilmu Istilahnya Otomatis Orang Yang Sudah Dekat Sama Tuhannya Itu Pasti Memiliki Kemampuan Kemampuan Teman-teman Salah Satunya Dengan Kasya Atau Apa ya Ilmu Memang Yang Diberikan Tuhan Teman-teman Jadi Jangan Heran Istilahnya Orang Yang Mencari Ilmu Apa ya Ilmu Kebatinan Itu Ilmu Hikmah Itu Kehutan Teman-teman Karena Mereka Memang Mesucikan Diri Mesucikan Hati Meninggalkan Urusan Dunia Teman-teman Memang Mendekatkan Diri Kepada Tuhannya Itu Mudah Di tempat Yang Sepi Teman-teman Daripada Yang Penuh Heropikop Kehidupan Dunia Teman-teman Nah Jadi Orang Pandangan Orang Itu Kebanyakan Orang Yang Pergi Ke hutan Mencari Ilmu Di hutan Menyembah Jin Menyembah Makhluk Melakukan Kemusrikan Tidak Tidak Semua Seperti Itu Kalau Kita Lihat Raja-raja Dulu Semua Ke Hutan Mereka Ke Air Terjun Mereka Kesung Mereka Mencucikan Diri Teman-teman Mencucikan Diri Mendekatkan Diri Kepada Sang Belahi Biasanya Seperti Itu Saya Sering Berkomunikasi Dengan Kodam-kodam Raja Biasanya Ketemu Di tempat Wisata Di air Terjun Jadi Sering Komunikasi Begitu Raja Seperti Itu Teman-teman Dulunya Jadi Tidak Ada Raja Yang Diangkat Sebelum Menyusikan Dirinya Tidak Saya Tidak Raja Tidak Punya Kemampuan Saya Tidak Pernah Ketemu Rata-rata Di Indonesia Raja-Raja Itu Punya Kemampuan Supranatural Teman-teman Jadi Seperti Itu Sebelum Mereka Angkat Jadi Raja Semoga Kalau Kita Tidak Jadi Raja Minimal Punya Kemampuan Dengan Hal-hal Seperti Ini Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Meninggalkan Urusan Dunia Untuk Sesaat Teman-teman Apa Ya Meninggalkan Apa Itu Ya Kan Ada Yang Suka Bercanda Di Sini Nah Jadi Apa Istilahnya Zuhud Meninggalkan Urusan Dunia Teman-teman Kita Belajar Bersyukur Di Sini Kita Mendekatkan Diri Kepada Sang Ilahi Teman-teman Salah Satunya Tadi Dengan Amaliyah Amaliyah Juga Disini Kan Nah Jadi Kayaknya Airnya Udah Mulai Matang Teman-teman Saya Mau Angkat Dulu Tadadah Tadadah Tenang Teman-teman Ramai Kan Bunyi-bunyi Hewan Bunyi-bunyi Burung Ya Kalau Siang Kalau Malam Macem-macem Teman-teman Jadi Apa Ya Makhluk Gap Ketika Mendengar Zikir Zikir Jika mendengar Ayat-ayat Itu mereka tertarik Mendekat Teman-teman Dia Apa ya Energi Energi Dari ayat-ayat Ini sebenarnya Keluar Teman-teman Apa ya Berpengaruh Kepada mereka Jadi Kadang mereka Mendekat Terima Tertama Di sebelah Di sebelah Sini Buat Bangun Banyak Orang Sampai Dibangunin Saya tidur Begitu Tenang Tenang Banget Kan Teman-teman Yang ada Cuman Suara-suara Hutan Yang Menenangkan Batin Cuacanya Cerah Hari ini Jadi Saya Mau Abis Masak Air Ini Mau mandi Dulu Teman-teman Tadinya Mau cepat Mandi Cuman Di luar Ada orang Ngenyadap Karet Saya Nggak enak Takutnya Nanti Jadi Piknah Sebenarnya Nggak apa-apa Karena Area Perkebunan Saya Cuman Agak Di luar Sana Ada Orang Saya Pengennya Nggak Diketahui Orang Lain Teman-teman Orang Di sekitar Sini Maksudnya Jadi Nanti Dulu Nanti Sekalian Mandi Sekalian Cuci Baju Juga Di luar Teman-teman Nah Jadi Saya Nggak Kesunggai Kayaknya Saya Mau keluar Teman-teman Karena Bekas Hujan Apa Ya Licin Banget Kemarin Tangga Yang Saya Bikin Di pinggir Sana Saya Mau Keluar Aja Kedekat Kubah Ya Ilah Kelam Menenangkan Banget Teman-teman Sudah Golok Kesitu Oke Jadi hari ini Kita Nggak Makan Apa-apa Teman-teman Cuman Zikir Cuman Zikir Aja Sudah Selesai Kita Zikir Lanjut Zikir Sampai Sore Nanti Sholat-sholat Udah Pokok Puasa Oke Nah Banyak Teman-teman Yang mau Pertanyakan Tentang Peci Ini Teman-teman Nah Jadi Ini Sebenarnya Teman-teman Peci Khas Lokal Teman-teman Jadi Ini Buatan Banja Ini Dibuatnya Dari apa Ya Semacam Kayak Apaan Tuh Takutnya Ular Nah Ini Dibuat Dari Semacam Ijuk Bukan Ijuk Apa Sebutannya Jadi Ini Sebenarnya Unik Sebenarnya Teman-teman Unik Apa Nilai Seninya Itu Tinggi Coba Kalian Lihat Nah Tuh Loh Orang Bikin Setengah Mati Ngayam Harganya Murah Serius Harganya Murah Tuh Lihat Seninya Bagus Tapi Kadang Kalau Saya Heran Kenapa Sekarang Banyak Banyak Orang Tidak Makai Beginian Lebih Menggunakan Yang Yang Diluaran Sebenarnya Ini Unik Menarik Bagus Gitu Ada Yang Bilang PC Orang Tua Kalau Aku Barang Itu Dilihat Dari Nilai Seninya Nah Ini Bagus Coba Lihat Sama Juga Kalau Peci Yang Lain Itu Biasanya Kalau Dipakai Itu Kita Wuduk Teman Teman Rambut Basah Itu Cepet Bau Cepet Bau Dicuci Terus Gitu Kalau Ini Dari Pertama Beli Sampai Sekarang Gak Pernah Dicuci Karena Gak Ada Bau Apa Ya Kita Rambut Basah Itu Makanya Cepat Banget Kering Nah Istilahnya Peci Cuma Sekedar Untuk Merapikan Adep Kita Dalam Soklat Nah Jadi Tinggal Tutup Udah Selesai Gak Gak Bikin Rambut Ini Bau Teman Teman Gak Pekin Peci Nya Juga Bau Karena Sirkulasi Udaranya Nah Jadi Ini Bagus Teman Teman Jadi Buat Anak Muda Khususnya Orang Kalimantan Di channel Saya Gunain Produk Lokal Cintai Produk Lokal Oke Nah Jadi Hujan Lagi Teman Teman Hutan Borneo Hutannya Hujan Terus Nah Jadi Ini Hujan Grimis Tadi Agak Lebat Teman Teman Nah Jadi Seperti Inilah Kondisi Teman Teman Kalau Saya Boleh Cerita Teman Teman Nah Nah Jadi Kalau Saya Boleh Cerita Ini Di Di Hutan Teman Teman Tempat Yang Sepi Tempat Yang Hening Ini Banyak Goda Teman Teman Menurut Menurut Yang Pertama Ini Kondisi Disini Apa Ya Dingin Teman Teman Dingin Kondisinya Dingin Jadi Bauan Kita Ngantuk Aja Mulu Pengen Tidur Aja Ini Ini Gak Gak Bisa Saya Pungkiri Teman Teman Walaupun Ini Tempat Sepi Walaupun Ini Tempat Hening Dalam Keadaan Saya Berjikir Itu Apa Ya Pikiran Itu Masih Buyer Teman Teman Masih Buyer Masih Berpikir Urusan Dunia Teman Teman Nah Jadi Di Tempat Sepi Pun Kita Gak Bisa Fokus Gak Bisa Bersapi Zikir Zikir Kita Gak Bisa Memang Apa Ya Memasukkan Zikir Kita Kedalam Diri Untuk Menyatukan Zikir Sungguh Sungguh Kedalam Diri Itu Berat Teman Teman Sebenarnya Berat Teman Kita Perlu Fokus Perlu Konsentrasi Tingkat Tinggi Bahkan Konsentrasi Super Menurut Saya Nah Jadi Di Tempat Hening Seperti Ini Gak Ada Manusia Gak Ada Hirup Hikup Kehidupan Ini Aduh Luar Biasa Apalagi Kita Melakukannya Di rumah Nah Itulah Tujuannya Kita Kehutan Agar Belajar Untuk Memukuskan Zikir Zikir Kita Memukuskan Amalia Kita Agar Bisa Menyatu Agar Bisa Merasap Sama Diri Jadi Di hutan Susah Seperti Ini Dan Makanya Gak Wajar Kata Saya Raja Raja Dulu Di hutan Dia Membersihkan Hatinya Di hutan Membersihkan Dirinya Nyepi Menyendiri Jadi Saya Abis Sholat Juhur Jadi Melanjutkan Jikir Lagi Mungkin Sampai Sholat Asah Nanti Siap Buka Puasa Juga Oke Mungkin Itu Aja Saya Bakalan Lanjut Dulu Teman Teman Ini Jujur Saya Dari Tadi Susah Banget Fokusnya Gitu Jadi Saya Video Bentar Lalu Lanjutin Lagi Mungkin Kutuh Tenang Istifar Dulu Oke Kita lanjut Ya Teman Kutuh Tidak 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 selamat menikmati 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 Evet jelis temen-temen sama seorang Habib sama seorang Habib ya temen-temen ya dan di luar sana dibikinkan salah satu rumah untuk Habibnya Nah jadi di bagian luar dekat kebun-kebun cabese itu itu dibikin komplek perumahan temen-temen ada minimarketnya nanti ada pom bensinnya Nah jadi disini ini juga tanah kita luas nih kalau sampai keluar mau satu hektare lebih juga sampai ke jalan besar temen-temen jadi disini mau dibikin majelis taklim temen-temen ya mau diisi oleh seorang Habib nantinya jadi disini mau saya bersihin nanti insyaallah proyeknya secepatnya saya jalankan di luar saya bikinin rumah dibikin kayak perumahan lah kayak komplek perumahan nanti disini ini perumahan elit Insyaallah jadi ini saya mau cari dulu Oke teman-teman saya ganti baju dulu setelah itu saya mau panjat langsyat tabuh duku Oke ini saya sampai kehujanan teman-teman ini saya sampai kehujanan begini saya kehujanan di atas pohon temen-temen waktu manjat hujan tiba-tiba nah jadi jangan main cukup lah nah jadi saya habis manjat tadi ya cukup lah buat misal puasa ya Oke ini juga bungkusnya sama baju temen-temen ini hujannya lebut banget nih nah ah parah hampir nggak bisa turun tinggi harga licin banget jadi saya bakalan mandi dulu temen-temen saya bakalan mandi dulu dan setelah itu siap-siap bikin masak temen-temen buat buka puasa nah jadi hujannya lebut banget temen-temen nah teman-teman jadi selain saya dapat buka duku di luar tadi saya sekalian mandi metik rambutan temen-temen ya lumayanlah dapat satu belastik besar temen-temen satu kresek besar nah jadi ya buat jalan-jalan perut lah buka puasa ya kan jadi ya ada berbuka yang manis-manis segitulah seger oke saya mau ganti baju dulu mau siap-siap bikin buka puasa mau siap-siap salat maghrib oke ini masih hujan nah temen-temen saya sekarang lagi masak ini hujan-hujan temen-temen saya males masak-masak nasi saya pengen itu makan mie temen-temennya yang anget-anget nah jadi sudah ada disini mie saya bakalan rebus nantinya sama telur ini nah jadi ini temen-temen cara apa ya cara instan masak telur jadi ini bebas kolesterol temen-temen nggak perlu khawatir sama minyaknya nggak perlu khawatir sama margarin nah jadi ini tinggal rebusin air terus masukin telur dia bakalan matang sendiri temen-temen nah saya lagi masak nih persiapan berbuka puasa wah ini udah mendidih banget nih tinggal masukin mie aja jadi kita masak dulu ya temen-temen sambil nunggu sholat maghrib oke nah temen-temen ini namanya buhur temen-temen buhur itu wangi-wangian wangi-wangian kering gitu loh nah jadi ini bukan bukan ini ya bukan iklan ya ini buhur al-akab jadi ini biasanya dipakai orang kayak di masjid di Madinah di Arab sana di masjid di haram ini sering banget dibakar orang temen-temen karena memang baunya wangi banget wangi banget ibarat orang memang membakar ini dalam satu mall satu mall wanginya ini oke biasanya kalau di rumah itu satu rumah wangi tuh sampai sampai nempel ke baju wanginya jadi enak banget saya paling suka wangi-wangian seperti ini temen-temen biasanya kalau mau sholat saya bakar di kamar temen-temen wangi banget nah jadi untuk wangi-wangian temen-temen kita bakar dulu wanginya seger banget temen-temen bismillahirrahmanirrahim kita bakar temen-temen langsung jak api bismillahirrahmanirrahim masya Allah wangi banget temen-temen ini wangi banget ini bukan endorse ya temen-temen ini bukan iklan ini saya ngajak kalian untuk menyukai wangi-wangian dari sekarang gitu loh aduh belum apa-apa ditimpuk wangi banget nih temen-temen aduh satu hutan nih saya tuh biasanya kalau bakar ini temen-temen di kamar sama ini ini gak mau saya lepas ini saya pegang mulu karena wangi banget gitu loh saya cium-cumin gitu loh aduh ini apa ya istilahnya ya ganjanya orang muslim nih jadi wangi banget temen-temen ya hasul juga suka wangi-wangian temen-temen jadi udah sepantasnya sebenarnya sunah sih orang yang menyukai wangi-wangian gitu loh karena hasul kita pun menyukai wangi-wangian aduh udah gelap nih oke ini udah mulai gelap temen-temen kita siap-siap dulu oke temen-temen ini udah buka puasa temen-temen nah jadi kita buka puasa dengan lauksadanya aja ya nah itu udah aja juga orang kita makan dulu temen-temen biar nanti sholatnya khusyuk gak mikir-mikir makan lagi makan aja dulu gak apa-apa jadi ini udah gelap temen-temen nah udah gelap banget nih oke kita buka puasa dulu ya temen-temen Bismillahirrahmanirrahim selamat berbuka puasa aja buat temen-temen yang juga menjalankan puasa sunnah nah jadi kita makan buah-buah dulu temen-temen jangan makan makanan dulu makan buah-buah dulu kebiasaan orang-orang yang makan dulu baru makan buah itu sebenarnya budaya yahudi temen-temen bukan budaya muslim muslim itu dianjurkan makan buah dulu nah makan yang manis-manis dulu biar enzim gulanya itu bisa dicerna tubuh gak dicampur sama makanan berat temen-temen ya oke nah temen-temen jadi ini udah selesai sholat isa dan amaliyah saya juga sudah selesai temen-temen jadi kita mau tidur usirat dulu temen-temen nanti dilanjut tengah malam bangun lanjut lagi sholat malam juga sampai subuh temen-temen nah jadi sebelum kita tidur temen-temen ya perlu diketahui perlu diketahui orang-orang yang menjalankan amaliyah itu harus bertawasul ini penting temen-temen selain niat tawasul juga sangat penting karena apa? kita sebagai orang tidak bisa menjamin tidak bisa menjamin kadar keimanan kita sampai dimana doa-doa kita sampai gak kepada Tuhan kita gitu loh kadar dosa kita nih kita gak bisa ngukur gitu loh apakah kita udah layak atau belum nah jadi mampaat tawasul disini temen-temen ini merupakan apa ya istilahnya seperti perantaha kita perantaha kita menyampaikan doa kepada Allah nah jadi banyak orang-orang yang apa ya bisa dibilang tidak memahami tidak memahami kadar dosa dan kadar keimanannya seakan-akan dia berdoa langsung kepada Tuhannya seakan-akan dia berteman nih sama Tuhannya seakan-akan dia udah kenal sama Tuhannya padahal dia belum mengenal sama sekali nah jadi guna tawasul ini temen-temen kita menyampaikan doa melalui orang-orang yang soleh misalnya disini paha nabi-nabi kita berdoa kepada guru-guru kita misalnya saman al-madani muhammad arsyad al-banjari atau guru kita yang kita cintai muhammad jaini bin abdul gani nah jadi kita melakukan perantara temen-temen bertawasul ini perantara agar doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bisa disampaikan melalui orang-orang yang soleh karena temen-temen orang yang soleh itu para wali-wali Allah itu sebenarnya tidak tidaklah mati tidaklah meninggal mereka bakalan tetap hidup walaupun jasad mereka sudah meninggal karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi makanya banyak banget temen-temen orang-orang seperti wali-wali Allah ini meninggalnya udah lama tapi sampai sekarang itu masih ada cerita-cerita orang yang menemui-menemui gitu loh nah jadi memang karumah orang-orang wali-wali temen-temen jadi sampai sekarang orang masih ketemu di Falestin ketemu di daerah kita di Banjar ketemu sering ketemu padahal orangnya udah meninggal 10 tahun yang lalu nah karena itu temen-temen apa ya karena karumah temen-temen karena karumah nah jadi apa ya disini kita bertawasul temen-temen agar doa-doa yang kita panjatkan itu didoakan istilahnya disampaikan kepada Allah melalui orang-orang yang soleh ini temen-temen nah jadi kita gak usah lah dulu ya kita gak usah dulu merasa diri kita kenal sama Allah kita berteman sama Allah kita berdoa ah gak perlu lah sama perantara langsung aja sama Allah kita disini kita gak tau nih sampai apa enggak nah banyak orang gagal karena itu temen-temen mereka tidak bertawasul mereka tidak minta berkah dari guru-guru mereka mereka tidak minta berkah dari nabi-nabi dari rasul Allah s.a.w. nah jadi disini sangat penting bertawasul temen-temen kita meminta kepada Allah yang penting tawasul itu insya Allah selalu kabul temen-temen tawasul itu selalu kabul insya Allah ketika kita bertawasul kepada orang-orang yang memang dicintai Allah namun satu temen-temen namun satu sebelum kita bertawasul jangan lupa kita sebut ya Allah ya Allah yang maha pengasih yang maha penyayang ya Allah yang maha mendengar utamakan Allah dulu baru sebut orang-orang yang soleh karena misal kita menyebut nama orang soleh misalnya ya Syaman tolong aku tolong aku begitu tanpa Allah terlebih dahulu itu gak bakalan terkabul karena guru kita pun para wali pun tidak akan mengiakan ketika kita tidak menyebut nama Allah terlebih dahulu istilahnya nanti menyekutukan dan lain sebagainya nah jadi kita juga tetap bersyariat teman-teman nah jadi disitu pentingnya bertawasul teman-teman jadi ketika kalian berdoa ketika kalian berhajat ketika kalian melakukan tawasul ingat dahulukan nama Allah baru kita meminta perantara kepada orang-orang soleh seperti itu teman-teman oke mungkin kita istirahat dulu teman-teman kita tidur dulu nanti terang malam bangun lagi kita zikir lagi kita sholat malam dan sampai sholat subuh lalu kita sholat subuh lanjut lagi teman-teman nantinya oke oke teman-teman ini malam ketiga teman-teman jam udah deket jam 3 nih teman-teman tadi saya bangun jam 12 lalu saya berjikir dan ini saya mau panasin air dulu teman-teman mau bikin jamu mau bikin jamu sasetan nih mau minum-minum dulu mau istirahat dulu sebentar abis itu jam 3 nanti sholat tahajud teman-teman nah jadi seperti ini kondisinya nih baru aja reda hujan teman-teman nah gelap ini baru aja reda hujan nih nah air pada penuh nah jadi seperti ini teman-teman kita rebus air dulu lalu bikin jamu oh 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 inilah kondisinya teman-teman tenang damai nah nah ini tengah 18 teman-teman jam 2.15 jadi masih merebus air teman-teman nah jadi saya bikin jamu teman-teman ini bukan iklan ya bukan iklan karena saya tuh teman-teman gak bisa minum kopi gak bisa minum teh nah jadi paling jamu-jamu kayak gini atau biasanya madu madu sama air hangat itu minuman saya pagi atau malam biasanya nah jadi ya kayak gini kayak gini lah eh apa ya sumber gulanya jadi kalau saya beli gula tuh teman-teman di rumah 1 kilo itu loh 1 kilo itu sampai 1 tahun gak habis tuh di rumah biasanya dulu di kosan kayak gitu tuh gak habis-habis tuh 1 tahun 1 kilo itu loh karena emang gak bisa minum air teh oke ini masih merebus aduh sebenarnya di luar enak sih teman-teman saya pengennya di luar cuman ini apa nyamuknya waduh ini setelah hujan nyamuknya hamih banget teman-teman jadi saya dari kemarin udah 2 malam nih saya cuman di dalam tenda teman-teman paling dibuka pintunya aja sama kelambu nah cuman kelambunya doang yang saya buka teman-teman jadi pintunya dibuka kelambunya di ini nah jadi lihat sekitar luar juga biar gak bosan di dalam kok blur ya blur apa emang gelap sih nah jadi kayak gitu teman-teman blur banget teman-teman nah jadi kayak gini teman-teman kondisinya gak apa-apa teman-teman tenang damai gak ada perlu yang ditakutin karena orang menjalankan amalia itu teman-teman semua mahluk lain itu suka apa ya kita memberi rahmat istilahnya seperti itu teman-teman bukan orang yang petanteng petenteng gitu loh datang ke suatu daerah enggak kita disini memberi rahmat kepada semua mahluk Allah seperti itu teman-teman jadi apa ya terasa aneh aja ada orang menjalankan amalia di tempat sepi ada yang takut ada yang apa ya ada yang ketakutan ada yang ragu ada yang gelisah enggak enggak kayak gitu kok kenyataannya enak aja ketika kita menghargai makhluk lain mereka juga menghargai kita seperti itu loh nah jadi ini gak blur banget ya mungkin karena gelap teman-teman ini lampunya juga gak seberapa sih coba lampu kecil teman-teman nah oke mungkin airnya sudah mendidih teman-teman saya mau bikin jamu dulu terus minum sementara waktu habis itu solat tahajud jikir sampai solat pagi oke oke teman-teman ini udah dekat jam 7 nah ini udah pagi teman-teman tadi abis solat tubuh lanjut amalia kita baru ini selesai sedikit ngantuk tapi masih ada cucian yang harus dicuci teman-teman dan mau mandi juga tapi kayaknya siangan aja sih soalnya dingin banget nah jadi ya santai sejenak lah dulu sementara waktu nah jadi ginilah kondisinya teman-teman ups santai aja teman-teman ya oke ya fokus ke kelambu deh 40 no do su do 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi jadi saya mau cerita dikit teman-teman tadi malam jadi tadi malam itu sekitar jam satu kalau tidak salah ya itu ada kita kedatangan sosok tapi masih fisik dalam jin teman-teman jadi ada seorang jin dari jin laki-laki itu datang badannya besar banget teman-teman badannya itu hampir 2 meter tingginya itu 4 meter cuman yang nampak yang saya nampak itu cuman bagian dari badannya sampai kepalanya jadi setengah badan aja setengah badan itu kayak asap gitu loh kebawah nah jadi jin ini mau ngajak saya teman-teman mau ngajak saya ini katanya apa tuan katanya saya mau ngajak jalan gitu loh kayak mau ngajak jalan-jalan gitu loh saya mau ngajak mengutari kalimantan katanya seperti itu abis itu gak lama dia ngambil kayak ngambil kayak kalau istilah dibilang kalau di dalam kita itu kayak tas gitu loh teman-teman kayak tas cuman beda 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 dia bentuknya apa ya bulat teman-teman bulat bundar teman-teman tapi kayak anyaman gitu loh kalau kalian tau kayak apa ya keranjang parasut bukan parasut ya keranjang balun udara orang jaman dulu mirip seperti itu teman-teman kayak bundar teman-teman bundar dia tuh kayak mirip kayak anyaman gitu loh teman-teman kayak anyaman tapi dari bambu kayak dari bambu gitu loh pokoknya persis kayak keranjang balun udara orang jaman dulu teman-teman besarnya pun kurang lebih kayak seperti itu nah jadi dia ngambil kayak kayak di bikin tas begitu di belakang dia ngajak ayo tuan katanya masuk ke ke belakang sini katanya nah jadi dia mau ngajak jalan teman-teman mau ngajak jalan kata dia biar kamu tau biar kamu lihat indahnya malam itu seperti apa katanya biar kamu lihat gunung-gunung di bawah kamu lihat laut-laut katanya nah jadi walau lebih seperti itu teman-teman kalau bangsa jin itu mengajak kita pergi atau mengajak misalnya dari kalimantan ke pulau jawa misalnya pergi seperti itu itu biasanya kita bakalan lihat kita bakalan lihat pemandangan di bawah ada kita melewati laut ada kita melewati dataran rendah ada kita melewati gunung itu biasanya lewat teman-teman kita melihat kita secara mata kita memang melihat itu perbedaan kalau kita dibawa oleh bangsa jin teman-teman nah jadi dia ngajak dia ngajak saya jalan gitu loh saya bilang kata saya saya gak bisa saya mohon maaf saya gak bisa saya gak bisa meninggalkan tempat apa ya tempat tempat halwat saya gitu loh tempat persemedian saya saya gak bisa kecuali saya sudah selesai kata saya kan seperti itu dan juga saya takut saya takutnya nanti jatuh jatuh apa ya kamu enak terbang kalau saya jatuh di laut gimana kata saya kan tidak Tuhan katanya nanti saya jaga Tuhan katanya nah kata saya iya terima kasih banyak kata saya cuman saya belum bisa saya masih menyelesaikan di tempat ini kata saya nah jadi seperti itu teman-teman kurang lebih perkenalan dia mengajak perkenalan dan mengajak tujuannya itu menghibur hati saya sebenarnya mau ngajak jalan cuman kata saya saya belum bisa oh ya sudah katanya gak apa-apa salam kenal katanya nah habis itu gak lama lagi teman-teman ada lagi yang datang ada lagi yang datang jadi dia itu ngajak teman-teman ngajak ini Tuhan katanya orang-orang disini suka sama Tuhan katanya maukah Tuhan apa mampir ke tempat kami katanya saya tanya tempat kamu dimana tempat kami disana katanya munjuk ke arah sungai teman-teman kata saya saya gak bisa saya beda alam nah jadi katanya gak apa-apa Tuhan katanya nanti Tuhan ini aja apa di pinggir sungai itu ada pohon katanya pohon yang besar nah disitu tempat lewat kami katanya nanti Tuhan duduk aja di buah pohon situ katanya duduk nanti nanti ini aja katanya nanti pindah aja ke alam kami katanya wah kata saya jangan dulu lah saya gak bisa kata saya saya ini apa saya lagi menjalankan sesuatu kata saya saya lagi berhubungan sama Tuhan saya kata saya seperti itu nah jadi kalau kalian mau kata saya kalian aja yang kesini ya katanya kata saya begitu karena dia itu bercerita teman-teman apa ya orang-orang di tempatnya dia itu suka sama saya atau istilahnya pengen berjumpa gitu loh ingin bertemu karena yang mereka lihat katanya beberapa malam saya disini itu cahaya terang itu loh cahaya terang karena memang saya disini teman-teman selain mengamalkan amalia saya itu juga mengamalkan salawat teman-teman salawat nah salawat ini kan yang kita tahu rahmatanil alamin teman-teman itu apa ya bercahaya teman-teman bercahaya dan juga rahmat untuk seluruh makhluk nah jadi ketika mereka lewat sana lewat sini itu menenangkan teman-teman istilahnya ketika mereka melihat cahaya itu cahaya itu mendamaikan hati mereka gitu loh nah jadi mereka itu suka teman-teman mereka itu suka nah jadi pengen berjumpa sama saya gitu loh pengen saya itu ke alam mereka untuk bersilaturahmi maksudnya seperti itu teman-teman namun saya saya gak bisa saya takut saya kan dan juga saya gak bisa meninggalkan tempat saya dan juga yang terpenting kata saya saya disini janjinya cuma satu minggu sama keluarga saya saya cuma satu minggu takutnya nanti saya gak pulang satu bulan saya dicari nanti saya malah dibilang hilang lagi atau apa nanti dicari orang orang kebingungan nanti nyari kalau saya gak emang dimensi waktunya beda teman-teman mungkin hanya sebentar menurut saya cuman takutnya saya berbulan-bulan gak pulang gitu loh hilang gak dicari nah jadi kata saya saya gak bisa atau saya saya udah janji satu minggu disini dan juga kalau mau kalian aja kesini gak apa-apa nah itu abis itu gak lama teman-teman saya lihat pada nongol semua kayak apa ya di barisan pokoknya apa ya sekeliling tenda nih kayak buaya teman-teman kayak buaya tapi berdiri teman-teman kayak keluar dari tanah berdiri gitu loh jadi dia kayak setengah juga kayak tadi teman-teman yang saya lihat setengah aja gitu loh dari bawah pusar sampai ke kepala gitu loh cuman setengah kakinya gak kelihatan kakinya tuh kayak tembus di bawah tanah gitu loh pokoknya timbul dari bawah tanah gitu setengah dia berdiri kayak manusia teman-teman gak kayak buaya kan kalau buaya itu begini kalau ini enggak begini berdiri begini kepalanya begini juga kayak manusia gitu loh nah jadi pada berdiri semua buaya saya lihat nah jadi saya inilah saya ajak lah mau gak masuk islam kata saya ini agama islam kata saya kan yang saya amalkan ini ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya saya perkenalkan lah siapa itu Allah siapa itu sang pencipta yang sesungguhnya gitu loh saya perkenalkan rasulullah s.w.t nah disitu mereka mau mereka mau ya saya ajaklah bersahadat disana nah setelah bersahadat semua pada hilang teman-teman semua pada hilang nah itulah jadi tadi malam yang saya alami seperti itu teman-teman ya alhamdulillah bahkan salawat juga teman-teman ya jadi lebih seperti itu tadi malam ya malam yang panjang teman-teman ya seperti itulah perjalanan yelesaikan amalia ya pasti ada likalikunya teman-teman bahkan kemarin malam saya gak tau ya apakah itu ujian atau apakah itu memang seitan saya gak tau dia datang ya memang mirip-mirip kayak cahaya juga teman-teman kayak orang berjubah bercahaya teman-teman ya cuman yang saya lihat itu saya lihat secara batin teman-teman dia bilang begini kamu gak perlu lagi ngelakuin syariat katanya maksudnya disini kamu gak perlu lagi lah sholat-sholat puasa-puasa kamu sudah diterima katanya kamu sudah diterima saya bilang kamu pergi kamu pergi dari sini saya gak perlu kamu nah jadi saya mikirnya begini loh ibarat orang diangkat jadi wali itu loh kayak seperti saya itu gak pantas banget jujur kalau dari diri saya saya gak pantas yang pertama disana saya belum sampai jauh banget masih disana yang kedua teman-teman ibarat ada orang yang disuruh seperti itu memberhentikan syariat gak mungkin saya gitu loh gak mungkin saya yang pasti kalau pertama orang yang disuruh pasti Rasulullah yang disuruh sedangkan Rasulullah aja sampai beliau tua sampai beliau mau meninggal itu tetap menjalankan syariat teman-teman sholat sujud segala macam itu sampai tua sampai kaki bengkak tetap sholat gitu loh nah jadi katanya ini gak mungkin nih gak mungkin malaikat nah jadi saya suruh aja pergi pergi saya bilangkan saya usir sampai saya lempari kemarin itu sama tanah teman-teman nah jadi setelah itu hilang teman-teman hilang nah jadi kalian dalam menjalankan amal dia juga hati-hati hal-hal seperti itu teman-teman karena tipu dia seitan itu kecil banget teman-teman kecil banget nah jadi hal-hal seperti itu harus kita bedakan teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang saya mau ngajak kalian ke tempat pemandian saya ini saya mau mandi teman-teman dan seperti biasa hari ini cuacanya mendung teman-teman berkirakan malam ini hujan lagi bakalan hujan lagi nah jadi saya mau mandi dulu teman-teman ini habis makan dan ops oh enggak ya dan ini teman-teman ya apa ya sebenarnya saya bikin tempat pemandian kemarin di sungai di pinggir sungai itu teman-teman biar enggak ribet gitu loh namun sayangnya ini setelah hujan siang malam siang malam kemarin itu air sungai pasang banget teman-teman naik banget jadi ya sedikit susah teman-teman sedikit licin tangga yang saya buat nah jadi biar enggak nantinya jatuh atau apa jadi saya mandi di sini aja nah ini ada pohon jatuh karena tadi malam mungkin nanti bakalan saya potong nah nah jadi ini udah makam datu martika sama datu tungkut ya jaraknya sekitar 200 meter lah dari tenda saya nah itu sungai teman-teman di ujung sana itu sungai nah ini mendung banget ini sumber airnya teman-teman ini sumber airnya kita ambil dari sumur bor bawah tanah teman-teman jadi disana ada mesin air sama sumur bor nah jadi ini tempat pemandian nah jadi ini tempat mandi umum tapi ini baru selesai teman-teman ini masih belum saya rapikan nah jadi ya biarin aja lah dulu di dalam nah jadi kita masuk dulu teman-teman nah ini ada wc-nya sama kamar mandi nah jadi ini tempat mandi kita nah ini wuhh ini udah sampai masuk nih nah jadi ini tempat mandi saya nah jadi ini air tinggal disalurin ke situ mandi deh ya seperti ini teman-teman seadanya yang penting bisa mandi kalau habis di kebun kalau malas pulang bisa mandi disini teman-teman nah ini juga ada wc-nya nah jadi ini wc teman-teman tempat airnya disebelah ada kolam kecil teman-teman sama kran nah jadi ya kayak gini teman-teman udah mudah oke jadi saya bakalan mandi dulu teman-teman oke teman-teman ini udah selesai mandi teman-teman udah selesai wudu dan abis ini kita sholat juhur dulu teman-teman lanjut jikir sampai asar maghrib isya setelah sholat isya kita tidur istirahat dulu teman-teman ada yang berdiri nah jadi enaknya enaknya di sungai abis itu abis itu dibikin tempatnya alasnya gitu loh jadi ya kayak ini loh kalau rambanya ributnya kayak lanting jadi seperti itu kemarin saya bikin tangganya sudah saya cangkul gitu loh biar enak turun eh hilang yaudahlah jadi saya sudah sampai ini teman-teman selamat menikmati nanti dululah mau sholat nih kami risiklah sholat nah husuk dulu ke saya selamat menikmati selamat menikmati astagfirullah 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 Allah Allahu akbar menjelang malam teman-teman ini malam keempat keempat atau kelima ya jadi ini sudah sore sekali banget oke wah ini senja di kegelapan hutan teman-teman nah ini sudah gelap banget tuh sudah ajar teman-teman saya habis ngambil wudhu mau sholat maghrib baik baik gak gelap banget nih oh jalan tentas ya gelap udah pajar wah gelap nya pecek teman-teman bekas hujan beberapa hari nah ini malam keempat kayaknya insya Allah besok selesai teman-teman oke sorry nah ini tengah malam teman-teman jam 12 lewat 5 menit dan saya punya ancaman serius nih ini dari tadi saya habis isa lanjut tetap apa melaksanakan amalia teman-teman saya gak ada tidur karena saya nepet waktu ini saya punya ancaman serius sekarang nih kalian mau liat gak ancaman seriusnya no kalian liat no tenda saya dikelilingi sama semut api no ini 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 kalau digigitnya ini aduh minta ampun demam-demam sakit luar biasa pokoknya no liat no ini banyak ini ini tadi sampai belakang tenda saya kalau kalau liat no no liat tuh ini di belakang tenda juga ada gitu loh wah parah ini moga-moga gak diserang ke dalam tenda atau gak masuk kepal kemahan soalnya ini kalau digigit sakit banget teman-teman sumpah nah tuh no liat no kalau kalau kalian mantan pasti tau sakitnya kalau digigit nih semut semut api semut burneo pokoknya bengkaknya minta ampun pokoknya sakit lebih sakit daripada lebah serius kalau orang kalimantan nyebutnya salimbada semut salimbada ada-ada aja tengah malam moga-moga gak apa-apa lah saya udah kasih salam tadi sama ini wahai semut-semut kaum nebi sulaiman aku minta kalian pergi dari perkemahanku atau menyingkir dari perkemahanku ini wilayahku takutnya nanti kau keinjak atau tersakiti olehku jadi aku mohon wahai kaum nebi sulaiman pergi dari perkemahanku assalamualaikum ya kaum nebi sulaiman hmm kalian denger deh ributnya di tengah malam woy jangan ribut ribut woy slow slow hormati tetangga hormati tetangga bro nah teman-teman ini jam satu malam saya mau masak mie dulu teman-teman mau makan dulu itu sama jamu sama mie mungkin sama telur nanti jadi sebenarnya tadi pengen lanjut aja teman-teman cuman ini apa ya oke dada saya sesak banget teman-teman dada saya sesak banget padahal masih ada satu hari lagi padahal masih ada besok tapi gak tau ini sesak banget biasanya kalau kalau kita amalia itu teman-teman atau orang ngambil kodam pateha misalnya kalau orang nuntaskan pateha itu biasanya kalau udah mau tuntas teman-teman atau amaliyahnya udah memang mau meresap teman-teman ke badan itu memang sesak begini teman-teman tapi malam terakhir biasanya malam terakhir ini saya udah sesak padahal masih ada 10.000 teman-teman lebih ini malah masih 10.500 lagi teman-teman nah jadi sesak sesak banget teman-teman berat bawaannya lah biasanya kalau amalan itu mau meresap ke badan mau apa ya mau menyatu ke badan itu kita berat banget teman-teman dada kita sesak banget bahkan saya dulu sampai minum 4 gelas susu beruang teman-teman karena sesak banget dia proses apa ya amaliyah itu masuk ke badan kita gitu loh nah jadi ini juga sesak sesak banget jadi saya coba dulu lah bikin jamu saya mau minum jamu dulu saya mau sekalian makan dulu gajal perut sedikit tengah malam teman-teman jadi ini saya mau masak dulu sesak banget nih teman-teman terutama bagian dada saya teman-teman kalau saya rasa sih kalau karbon deoksida atau apa ya karbon deoksida yang dilepas tanaman menurut saya enggak enggak juga sih ya karena beberapa malam saya enggak enggak merasa ada keluhan seperti itu loh memang ini udah agak masuk pagi memang tanaman-tanaman itu melepas karbon deoksida teman-teman nah jadi tapi enggak 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 juga separah seperti ini sih malam-malam biasanya juga saya sering di hutan enggak pernah kayak begini jadi saya bakalan masak dulu teman-teman oke nah jadi ini mungkin hari terakhir apa ya amalia kita teman-teman hari terakhir menuntasan kita nah jadi sebenarnya malam tadi saya teman-teman full time full time sampai mungkin abis sholat tahajud itu jam 3 jam setengah 4 jam setengah 4 saya pegal rasa pegal teman-teman kelamaan duduk jadi saya baring nah jadi setelah baring saya ketiduran teman-teman saya ketiduran lalu enggak sholat subuh tuh enggak sampai sholat subuh sekitar jam 6 mungkin kali ya antara masih gelap sama terang gitu loh pokoknya masih gelap-gelap gitu lah tapi langitnya udah agak terang sedikit saya mimpi teman-teman saya mimpi ada seorang ulama dari Kalimantan gitu ngebangunin saya gitu loh apa beliau membahas tentang sholat yang paling penting katanya sholat katanya begitu tiba-tiba kayak ada nyubit leher saya shit kayak ada nyubit aduh sakit saya kebangun wah belum sholat subuh nih lalu saya langsung sholat subuh lah nah jadi tadi sholat subuh setelah selesai sholat subuh saya merasa teman-teman kayak saya merasa di apa ya didatangin didatangin atau ini bisa dibilang keluarga saya teman-teman kayak ada yang silaturahmi gitu loh kayak aduh nah kasihan dia merasa kasihan gitu loh sama saya tapi saya tahu ini keluarga saya teman-teman ini keluarga saya nah kalau saya cerita dikit teman-teman jadi ini yang datang perempuan teman-teman ini perempuan udah ada dua anaknya teman-teman saya lihat nah jadi perempuan ini teman-teman sebenarnya tante saya bisa dibilang tante saya karena perempuan ini sebenarnya anak kakek saya teman-teman anak kakek saya nah jadi sepupu gak ya eh tante saya gak ya sepupu atau kakek nenek ya intinya begini teman-teman kakek saya sama nenek saya punya anak punya anak perempuan nah jadi si perempuan ini dulu teman-teman seperempuan ini dulu dia punya penyakit saya kurang tau persis tapi penyakitnya itu kayak penyakit menular gitu loh teman-teman kayak penyakit menular entah itu hepatitis atau apa dulunya gak tau mungkin keterbelakangan medis dulu teman-teman gak diketahui penyakitnya apa yang pasti ganas dan menular teman-teman nah jadi setelah itu eh tante saya ini teman-teman apa ya dia kayak penyakitan badannya kurus apa penyakit menular nah jadi setelah itu apa ya mau gak mau orang minta di direhap lah direhap diasingkan teman-teman nah jadi sama kakek dan nenek saya itu dibikinkan kayak tempat kecil kayak pondok kecil teman-teman di hutan di hutan teman-teman ya dibikinkan kurang lebih persis seperti saya ini teman-teman ada tempat memasaknya yang sederhana teman-teman nah jadi dia teringat gitu loh dengan masa lalunya dia teringat aduh kasihannya cu kasihannya cu gitu loh oke kasihannya nak nah jadi seperti itu dia teringat nah jadi setelah diasingkan ke hutan teman-teman saya gak tau mungkin bertahun-tahun teman-teman setelah bertahun-tahun teman-teman ini di jenguk terus di jenguk terus nah jadi ada dalam masa-masa ada dalam beberapa bulan gak di jenguk teman-teman setelah di jenguk ternyata orangnya cantik teman-teman ternyata orangnya cantik orangnya jadi sehat teman-teman nah jadi udah gak kurus lagi udah gak ada penyakit lagi nah dan ternyata kata dia apa ya istilahnya ibu pak gitu loh kayak ayah ibu saya mau nikah katanya wah jadi kakek sama nenek saya ini seneng banget loh seneng banget wah ada orang yang mau sama kau iya iya kakek katanya iya 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 bu katanya nah istilahnya begitu nah jadi setelah itu dinikahkanlah teman-teman dinikahkanlah apa ya dinikahkanlah di tempat kakek saya teman-teman jadi dia ketemu calon teman-teman orangnya ganteng gagah banget orangnya nah jadi dinikahkanlah sama tante saya ini sama si pria itu teman-teman setelah dinikahkan anaknya ini berpesan oke nek katanya kami bakalan tinggal disini rumah kami nanti nah jadi kalau kakek mau mampir katanya mau silaturahmi kakek datang aja ke tempat kami tapi jalannya nanti pokoknya lurus aja jalannya lurus katanya nanti kalau disamping ada ular besar kah disamping ada harimau kah kakek gak perlu khawatir pokoknya terus aja ayah maksudnya bukan kakek sorry ayah sama ibu jalan lurus aja pokoknya jangan takut apakah apalah pokoknya yang ada disebelah disebelah jangan takut katanya nah jadi udahlah setelah setelah didikahkan si anak ini pergilah tinggal ke tempat suaminya teman-teman di rumah suaminya nah setelah itu beberapa bulan si kakek sama si nenek saya ini mau jenguk nih mau silaturahmi pergilah ke jalan yang dikatakan tersebut pergi terus pergi terus ternyata setelah ditelusuri ini jalan makin kesana hutan makin hutan makin pohon-pohon besar makin semak-semak tapi ingat pesan si anak jalan terus aja ya jalan lah terus jalan terus disebelah ada harimau lah memang ternyata disebelah ada ular besar lah macam-macam lah pokoknya ada pohon besar makin semak makin semak dan ternyata setelah makin masuk makin masuk ada rumah mewah teman-teman ada rumah mewah ada rumah besar di dalam nah jadi setelah itu ketemulah sama si anak nih si perempuan yang diketemuin cuman si anak perempuan aja si suami gak ada nih nah jadi setelah itu ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol mana suamimu katanya oh dia belum datang ya dia belum datang katanya mungkin masih kerja katanya nah jadi setelah itu gak lama katanya ayah sama ibu mau pulang lah kalau gitu ya duluan katanya takut kemalaman katanya oh iya ya katanya setelah itu si anak ini ke dalam nih ke dapur ngambilin kunyit satu apa ya satu wadah besar nih satu keranjang besar habis itu kata kakek saya sama nenek saya ngapain ngasih kunyit banyak-banyak gak habis katanya satu aja lah katanya katanya di bawah pulang diambillah satu teman-teman nah jadi abis itu kata anak saya eh kata si tante saya itu gak mau semua nih gak gak usah kebanyakan ngapain katanya nah jadi setelah itu teman-teman timbulah timbulah nampaklah seperti bayangan sosok hitam besar teman-teman seperti hitam besar ketika kakek sama nenek saya mau pulang wah kakek sama nenek saya kaget nih kaget ketakutan teman-teman terus kata si yang gendur yang badannya besar itu ayah sama ibu kenapa takut padahal kan udah janji gak takut katanya padahal kan udah janji apa ya saya ini anak ayah sama ibu maksudnya kan waktu nikah itu loh udah ini apa ya namanya ya istilahnya udah sah gitu loh sebagai anak gitu loh kenapa mesti takut lagi gitu loh nah jadi seperti itu kurang lebih teman-teman tapi terlanjur udah takut teman-teman kakek sama nenek saya ini udah terlanjur takut lalu larilah mereka lari sampai ke rumah ternyata sadar si anak ini ternyata menikah sama jin teman-teman sama jin teman-teman ya nikah di alam jin teman-teman ya tinggal di alam jin masa saya nah jadi setelah itu sadarlah dilihat kunyi tadi ternyata jadi emas teman-teman ternyata jadi emas dan sampai sekarang dicari-cari rumahnya ditelusuri jalannya udah gak ketemu lagi dan rumahnya udah gak ketemu lagi setelah setelah ketakutannya itu loh lenyap teman-teman udah gak diketemukan lagi sampai sekarang keluarga saya udah gak ketemu sama keluarga saya yang satu itu dan tadi ini ketemu Alhamdulillah saya ketemu teman-teman sama tante saya itu punya anak Alhamdulillah tapi masih muda-muda saya lihat teman-teman mungkin sekitar dua-duanya itu masih sekitar kayak umur sepuluh tahunan teman-teman anaknya berdua jadi di kiri sama di kanan gitu loh dipegangi satu anak laki-laki satu anak perempuan ya Alhamdulillah lah ya teman-teman dan juga tapi saya gak sempat teman-teman saya gak sempat kayak bertugur sapa saya kebur mau sholat tapi saya tahu tadi ada teman-teman dia mampir ada dan Alhamdulillah tahu masih terhubung sama keluarga kita juga nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman mungkin menurut ya menurut apa saya sih ya teman-teman sebagaimanapun jangan jangan pernah menikah sama jin ya istilahnya begini loh dalam kalian mempelajari apa ya ilmu hikmah teman-teman dalam mempelajari dunia supernatural itu pasti suatu saat pasti bahkan seperti saya pun kalau kakak-kakak saya pun dalam menjalani supernatural seperti ini teman-teman ilmu hikmah atau apapun itu pasti sering datang beberapa jin beberapa jin yang mau menikah sama kita yang mau minta nikahi sama kita saya berapa kali didatangin putri-putri diajak nikah bahkan waktu saya kecil pun saya sering didatangin sama putri-putri teman-teman mau nikah pokoknya cantik cantik lah pokoknya saya cerita sama bapak saya bah kata saya itu bahasa banjar katanya ayah bah kata saya saya didatangin putri ini dia mau nikah sama saya oh jangan kata bapak saya pokoknya bila ada yang gini-gini pokoknya bila ada yang datang orang mau nikah jangan katanya jangan mau katanya ayah saya karena ayah saya tahu teman-teman karena ayah saya tahu persis ketika kita menikah sama jin atau mau gitu loh kita pasti ke alam mereka kita pasti hilang teman-teman kita pasti hilang mau gak mau kita pasti hilang teman-teman ya kalau di kalimantan seperti itu pasti hilang nah jadi apa ya mungkin pelajaran juga mungkin saya ambil hikmah aja lah saya ambil hikmah aja lah dibalik keluarga saya yang datang ini ketika kalian teman-teman mempelajari ilmu hikmah kalian bertemu nantinya dengan makhluk-makhluk gaib ya kalian sekedar jaga hubungan biasa aja lah mungkin antara sesama guru dan murid teman-teman istilahnya jangan bersahabat juga istilah bersahabat pun teman-teman jangan sampai kalian yang diperbudak jangan sampai kalian yang diperbudak bagaimana caranya kalian memberi ilmu kepada mereka kalian menjadi guru bagi mereka jangan sampai kalian yang berguru sama mereka jangan seperti itu karena kalian sebaik-baiknya makhluk kalian adalah apa ya istilahnya ya halifah di muka bumi kalian adalah manusia yang diciptakan Allah sebagai halifah di muka bumi kalian pemimpin ya kalian pemimpin nah jadi seperti itu teman-teman pastilah istilahnya pasti kalian bertemu pasti banyak godaan-godaan dari makhluk gaib nantinya saran saya jangan pernah mau menikah seperti itu tetap tetap hubungan kalian istilahnya kalian harus tetap ingat ini alam kalian ini alam mereka gitu loh jangan sampai ga tau lagi nih mana alam manusia mana alam jin gitu loh nah jadi seperti itu teman-teman jangan menikah hubungannya kalian harus tau nah jadi seperti itu teman-teman kurang lebihnya insyaallah mungkin hari terakhir ini teman-teman saya bakalan tuntasin dan saya bakalan langsung pulang karena saya udah rindu banget sama anak saya teman-teman saya rindu banget sama putri saya dari kemarin saya kebayang-kebayang terus memeluk anak saya teman-teman saya mau tuntasin hari ini lalu saya mau pulang saya udah rindu banget sama anak saya sama Alika teman-teman nama anak saya Alika Azizi Al-Hadis jadi ini mungkin real banget nih karena dia biasanya kalau ada saya di rumah itu manja banget sama saya minta digendong terus minta dibeluk terus teman-teman ya oke saya mau mungkin masak dulu sedikit teman-teman atau ada cucian baju kotor saya mau nyuci dulu biar nanti gak ribet lagi bawa di rumah gak dicuci sama istri saya lagi oke akhirnya teman-teman sekarang saya berhasil menjinakkan semut api hutan yang tadi malam berhamburan sekarang dia jadi jinak teman-teman jadi jinak jadi ngumpul karena apa karena saya kasih makan jadi tadi malam saya kasih sisa makanan disana biar dia gak nyebar ke perkemahan saya saya kasih disana dan Alhamdulillah mereka ngumpul mereka jinak ngumpul seperti ini teman-teman nah jadi tidak mengganggu aktivitas kita teman-teman gak terinjak gak terbunuh karena mereka ini bagaimanapun juga kaum-kaumnya Nabi Sulaiman teman-teman para semut jadi gak boleh kita bunuh seperti ini teman-teman tertarik gak bikin channel semut api kayak makan-makan kayak gitu loh biasanya kan ada apa ya kayak ikan piranha timing dia memakan sampai jadi tengkorak itu berapa menit gitu loh videonya seru gak sih seru gak sih kalau apa ya semut hutan kita kasih makanan kayak belut tapi yang udah mati jangan yang hidup itu namanya nyisa hewan kayak misalnya tikus mati kayak itu timingnya berapa jam sampai dia itu sampai jadi tulang kebetulan stok semut api kita banyak nih di hutan tinggal bawain makanan aja ini pasti datang nih ini paling enak dipanggil nih ada yang minat gak pelihara ini jadi kalau orang mau gemuk pun teman-teman ini enak aja nih tinggal gelinding aja disini nih pulang pasti gemuk bengkak-bengkak sih tapi oke mau lihat deket gak semut api hutan borneo nah kayak gini teman-teman ini walaupun kayak gini nih ini hitungan jam aja nih makanannya udah jadi tengkorak nih kayak kodok kayak apa ya kayak biawak kayak biawak pun mati nih dapat mereka nih biawak yang hidup mati dapat mereka nih jangan gak bisa diremehin nih makhluk kecil seperti ini nih gigitannya itu wow melumpuhkan sarap teman-teman kayak apa ya kayak ular yang punya bisanya ortoksin itu kalah sakitnya sama mereka nih teman-teman oke nah ini banyak banget teman-teman bagus dikasih makan coba gak dikasih makan nih berhamburan di tenda nih nah jadi ini istirahat sebentar teman-teman istirahat sebentar setelah menyelesaikan ini amalia masih ada 10 ribu lagi teman-teman 10 ribu terakhir nah jadi saya istirahat dulu kalau biasanya orang istirahat merokok saya istirahat cerita aja teman-teman karena gak bisa merokok ya nah jadi saya cerita aja teman-teman ya banyak teman-teman yang bertanya gurunya siapa sih guru abang siapa sih nah jadi begini teman-teman ya sebenarnya guru saya itu gak mau diceritain dia keberatan dia kalau diceritain gitu loh nah jadi sungguh adab saya gitu loh terhadap guru saya kalau guru saya gak mau saya ceritain saya gak boleh ceritain teman-teman ya karena saya menjaga adab kepada guru saya apa ya menjaga ahlak kepada guru kita teman-teman nanti takutnya kata guru saya jangan diceritain saya diceritain saya nanti kalau kata orang apa ya duha kak sama guru teman-teman duha kak sama guru gitu loh katulahan sama guru gitu loh nah jadi sekali lagi mohon maaf banget saya gak bisa cerita tentang guru saya dan beliau juga tidak mau membuka apa ya kelebihan beliau gitu loh tidak mau memperlihatkan kelebihan beliau gak mau dikenal sama orang gitu loh ya bisa dibilang kayak wali majijub gitu lah gak mau terungkap gitu loh gak mau kelihatan auratnya gitu loh nah jadi seperti itu teman-teman bukan saya gak mau memberi tahu gitu loh dan juga teman-teman ini sebenarnya video ini teman-teman bukan bukan saya istilahnya mengajarkan kalian enggak saya cuman membagi pengalaman saya gitu loh bukan saya nanti setelah liat video saya gitu loh kalian wah mau juga tes juga belajar coba gitu lah kemalan ke hutan gak kayak gitu loh saya cuman membagi pengalaman saya seperti itu bukan mengajarkan kalian atau menggurui kalian enggak nah kalau memang kalian mau mempelajari ilmu hikmah seperti ini misalnya atau apa ya mendalami mengenali Tuhan kalian gitu loh kalian bisa seperti ini cuman pastinya kalian harus cari guru teman-teman kalian harus cari guru pemimbing yang bisa benar-benar memimbing kalian yang bisa benar-benar mengawasi kalian gitu loh entah secara langsung atau tidak langsung bisa mengawasi kalian paling enggak kalian harus punya guru jangan enggak punya guru gitu loh nanti takutnya malah hilang lagi jadi seperti itu teman-teman ya harus cari guru dan juga teman-teman kalau saya berbagi pengalaman sedikit tentang apa ya penuntasan amalia kali ini teman-teman itu berat teman-teman itu berat apa ya sebelumnya teman-teman sebelumnya saya dikasih tahu sama guru saya ini berat nih kali ini berat nih kali ini bahaya nih bahaya katanya bahaya pokoknya saya saya menangkapnya pembicaraan guru saya itu ujian kali ini nih bahaya kali ini nih ke binatang nih binatang buas nih nah jadi saya memang bener-bener nih makanya di video kalau kalian lihat itu golok itu pedang enggak pernah enggak pernah lepas tuh dari pinggang enggak pernah lepas karena saya memang mengingat betul apa kata guru saya bahaya nih bahaya kali ini bahaya katanya ujiannya bahaya istilahnya seperti itu nah jadi itu pedang enggak pernah lepas di badan gitu loh nah jadi saya nanggepnya begitu kata saya kan saya jujur saya jujur saya sangat mengagumi suatu sahabat yaitu Umar bin Hatab itu kalau dia berperang luar biasa teman-teman kalau dia berburu luar biasa buruannya bukan burung bukan ikan tapi buruannya harimau buruannya singa teman-teman nah jadi saya berpikir kapan lagi gitu loh dalam seumur hidup saya saya menaklukkan harimau saya menaklukkan singa kapan lagi gitu loh saya bertarung sama harimau dan bahkan saking saya mengaguminya Umar bin Hatab ini teman-teman saya selalu gitu loh selalu bercita-cita gitu loh saya selalu bercita-cita jadi pimpinan perang nih jadi pimpinan perang saya selalu bercita-cita jadi para juhit paling depan nih anda yang misalnya ada peperangan tentang membela agama atau apa ya membela agama Allah peperangan dalam jihad gitu loh saya pasti paling depan saya pasti paling depan karena saya sangat mengagumi sosok Umar bin Hatab teman-teman nah jadi karena saya kecintaan saya kepada Rasulullah dan para sahabat bagaimana Rasulullah diceritakan dalam peperangannya perang Uhud perang Badar nah jadi saya sangat mengagumi nih sangat mengagumi dan disitu jiwa berperang saya muncul tuh wah kata saya kapan lagi nih menggendong singa menggendong harimau nih wah saya udah seneng banget nih saya yang di hati saya ini bukan takut nih malah saya makin semangat nih kapan lagi nih atau saya menaklukkan ular kayak yang kayak puhun kelapa kayak besarnya wah saya gak peduli nih kalau ditanya masalah peperangan atau istilahnya seperti apa ya seperti menaklukkan menaklukkan seperti itu saya paling semangat nih teman-teman saya paling semangat nah jadi ternyata teman-teman realiatannya beda realiatannya beda teman-teman nah kalau biasanya amalia-amalia tertentu itu pasti ada ujian-ujiannya teman-teman entah itu diuji dengan suatu penyakit biasanya kita di dalam hutan entah itu diuji dengan ditakut-takuti oleh bangsa jin teman-teman kalau saya dulu sewaktu penuntasan al-fatehah teman-teman sewaktu penuntasan al-fatehah itu ujiannya bangsa jin teman-teman ditakut-takuti bangsa jin jadi udah biasa banget itu apa ya ular yang kayak besar banget itu melilit di pohon udah biasa begitu loh buka tenda gitu loh atau buka pintu pondok itu udah nunggu tuh mulut jin yang besar banget itu loh taring-taringnya itu wah pokoknya udah biasa lah gundur huo-gundur huo itu udah udah apa ya udah tiap hari lah kalau dulu penuntasan al-fatehah gitu loh bahkan sampai yang bangsa jin ada bangsa jin yang tinggal di air teman-teman itu dia kalau keluar sungai yang besar itu loh ya kalian pasti tau lah sungai kalimantan itu besarnya kayak gimana gitu loh hampir yang sampai 300 meter hampir setengah setengah kilo gitu loh lebarnya itu sampai kayak meledak gitu loh sampai yang kayak tsunami bus dia keluar kalau orang kalimantan nyebutnya gajah mada teman-teman pokoknya itu kalau dia keluar dari dari sungai teman-teman itu air sungai menyusut luar biasa gitu loh saking besarnya badannya nah jadi waktu penuntasan kodam al-fatehah dulu teman-teman itu ujian jin itu udah luar biasa teman-teman mulut jin yang lebar yang besar itu yang kayak pintu di depan pintu itu itu udah tiap hari makanan gitu loh apa ya yang kayak mau dimakan jin dimakan jin itu udah biasa gitu loh teman-teman yang sampai mau diinjak gitu lah segala macem lah itu udah biasa nah itu dulu penuntasan kodam al-fatehah dulu ada juga saya penuntasan sebuah amalia itu penyakit teman-teman ada penyakit itu saya beberapa hari berak-berak kena diare luar biasa padahal saya air mineral udah tuh bukan air sungai yang banyak bakteri kolera dan segala macem itu udah air mineral teman-teman air galonan kita bawa tetep penyakitnya macam-macem pokoknya penyakit gatel-gatel lah penyakit demam segala macem lah pokoknya yang seakan-akan ujiannya itu menyuruh kita untuk keluar gitu loh keluar dari zona penuntasan zona amalia kita gitu loh baru kalau kita udah pulang itu pasti batal pasti hilang teman-teman kalau kita meninggalkan tempat halwat gitu loh nah jadi kali ini teman-teman ujiannya yang saya terima teman-teman luar biasa menurut saya lebih berbahaya dari binatang buas lebih berbahaya dari ditakut-takuti bangsa jin yaitu apa ujiannya teman-teman dunia dunia serius dunia saya dari kemarin saya gak tau kenapa teman-teman dulu waktu penuntasan penuntasan beberapa amalia saya gak pernah kayak begini saya gak pernah kayak begini banget gitu loh kangen sama istri saya kangen sama keluarga saya terutama saya kangen banget sama anak saya dari kemarin saya sampai-sampai udah mau pulang udahin aja lah kayak mungkin ngulang nanti aja lah saya kangen banget nih sama anak saya gitu loh saya udah mau sampai nyerah mau sampai pulang sebenarnya kemarin teman-teman saya beberapa kali mau pulang tapi di diri saya mungkin ini ujian mungkin ini nafsu nafsu dunia ini nafsu dunia harus dilawan yaudah pelan-pelan saya lawan sampai-sampai saya biasanya saya kalau jikir kalau apa itu fokus bisa fokus ketika jikir Allah 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 di hati bisa ingat nih apa yang dibaca di hati apa nih istilahnya yang di yang diucapkan di mulut apa yang di hati diingat siapa biasanya bisa ini teman-teman serius saya jikir dari kemarin kemarin saya sampai nusuk jantung saya nih saya sampai nusuk hati saya nih sambil ngucap jikir saya sambil nusuk hati nih supaya bising ingat nih siapa yang diucap nih siapa yang diucap nih ingat karena saya jikir jujur dari kemarin saya gak tau apa ini tempat sebenarnya sepi gak ada yang nakut-nakutin gak ada yang apa-apa saya gak bisa fokus teman-teman saya gak bisa fokus macam-macam urusan dunia yang saya ingat saya mikir wah saya mau beli mobil ini nih mobil pilih mobil yang mana nih ya saya kebetulan kan saya insyaallah mau beli nih insyaallah apa ya ada niatan sebenarnya buat pulang gitu loh mau cari mobil nah jadi dari kemarin nih padahal gak penting-penting amat juga gitu loh segitunya amat saya mikir wah saya mau beli ini nih saya mau jalan ini nih nanti saya mau pulang lewat ini nih kayak gitu-gitu kita pikirin banget tuh saya gak tau kenapa gitu loh urusan-urusan dunia pokoknya kayak keuangan kayak saya pikirin betul saya sampai astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim saya beberapa kali istihbar terus nih wah kenapa ya kayak gini padahal ini saya udah berusaha ninggalin dunia nih kenapa dunia yang datang sama saya gitu loh nah jadi beberapa kali saya berpikir apakah ini ujiannya gitu loh sampai-sampai saya ketika saya mau tidur gitu loh sampai saya mau tidur ini saya bukan apa ya gak ini saya yang ceritakan pengalaman saya saya gak 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 munafik gak apa ini loh apa istilahnya ya bukan kalau dibilang munafik bukan istilah kata yang cocok sih istilahnya bukan apa ya jadi gini lah ceritanya ya jadi gini lah saya mau tidur bahkan sampai saya mau tidur gitu loh saya dengar nih padahal diseberang hutan nih padahal diseberang hutan disana jalan nih jalan nih sepi tengah malam ini jalan bukan jalan kota nih ini bisa dibilang perkampungan tengah malam abis isa pun jalan udah sepi nih disana kan jalan umum di depan nah jadi disana hutan nih tapi entah kenapa ketika saya tidur itu saya dengar rame gitu loh kayak kesenangan dunia itu kedengaran kayak mobil-mobil gitu lewat rame gitu loh mobil-mobil itu lewat sampai yang kayak anak muda-anak muda yang hura-hura itu kedengaran gitu loh kayak orang kelabingan lah apalah saya dengar gitu loh nah jadi apa ya istilahnya ya saya bukan bukan istilahnya bukan sorry ya saya bukan mengingat mantan bukan mengingat mantan tapi saya teringat gitu loh semasa saya muda semasa saya muda saya begini biasanya saya punya mantan saya punya mantan jadi mantan saya ini dulu biasanya dia abis kuliah di banjar banjar masin abis kuliah biasanya jemput saya jemput saya ke amuntai jemput saya ke amuntai terus kita dari amuntai biasanya pergi lagi nih pergi lagi ke banjar masin entah itu mau jalan-jalan kemana karena kita dulu sewaktu muda sewaktu masih saya bujang teman-teman bujangan itu kita pacarannya suka jalan-jalan nih suka jalan-jalan entah itu ke ke pegunungan entah itu ke ke air terjun ke tempat wisata tempat wisata gitu loh jadi kita udah janjian duluan jadi biasanya kalau dia udah mau libur dia jemput saya tuh jemput saya kita pergi sama-sama biasanya nah jadi biasanya itu kalau pergi dari amuntai itu itu pasti malam itu teman-teman pasti dari malam kita karena dia perginya jemputnya dari sore biasanya dari sore datangnya malam ke amuntai nah jadi kita dari malam perinya sampai ke banjar masin itu tengah malam teman-teman nah jadi di jalan itu teman-teman biasanya apa ya di jalan itu kayak suasana tengah malam di kota banjar itu teman-teman kayak mobil besar lah yang lewat kayak mobil kayak mobil-mobil lah lewat pokoknya rame lah boleh mobil-mobil besar inilah nah jadi saya waktu tidur denger nih bunyi mobil besar rame banget bunyi mobil besar saya bukan bukan ngingat mantan sih kayak apa ya istilahnya bukan mengenang mantan sih enggak saya kayak teringat gitu loh kayak teringat apa ya kesenangan masa muda gitu loh kesenangan masa muda itu saya saya kayak di apa ya istilahnya ya kayak di perlihatkan lagi seperti itulah teman-teman nah jadi saya ingat gitu loh kok gini ya kok kayak apa ya kayak indah banget gitu loh dunia itu kayak indah banget gitu loh kayak masa muda seperti ini kayak diingatkan semua gitu loh wah kata saya kenapa ini saya sampai gak bisa tidur loh kok kenapa ya ingat masa-masa muda kayak gini ya saya sampai istri par gitu loh ini masalahnya kita udah bermatangga ini kenapa ini loh dikasih ingatan-ingatan mantan lagi gitu loh dikasih ingatan-ingatan masa bujang lagi gitu loh saya bukan apa ya ya kalau nanti misalnya istri saya lihat videonya enggak 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 masalah sih karena itu bukan kehendak dari saya juga loh mengingat-ingat mantan bukan istilahnya mengingat mantannya enggak kita mengingat apa ya kayak istilahnya itu kesenangan masa muda itu loh kayak diingatkan lagi gitu loh jadi segala dunia-dunia itu kayak datang kepada saya gitu loh segalanya itu kalau saya apalagi kalau saya mau tidur gitu loh pokoknya segala urusan dunia itu rasa rasanya diperdengarkan diperlihatkan bahkan saya itu kayak dimimpikan terus gitu loh kayak kesenangan dunia gitu loh wah kamu bakalan dapat ini nih kamu bakalan nanti kamu pulang nih uang udah nunggu nih di rumah nih segala macem lah astagfirullahaladzim pokoknya saya pokoknya saya wah ini nih kenapa begini ya cuman menurut saya kalau itu sih gak seberapa teman-teman ujiannya yang paling berat banget teman-teman dari kemarin saya kebayang terus muka anak saya gitu loh pokoknya saya kebayang banget gendong anak saya nih kangennya saya kayak gimana itu itu yang bikin saya beberapa kali mau pulang nih bahkan nih seharusnya kemarin ya 10 ribu itu teman-teman biasanya saya tuntasnya dari malam setaharnya dari abis maghrib sampai maghrib lagi nih jadi semalaman abis itu siang sampai malam lagi nih itu sampai seribu baru tuntas tuh sehari semalam lah istilahnya ini saya saking kangennya sama anak saya teman-teman ini 10 ribu tuntas semalaman tadi malam saking saya mau pulangnya nih saya saking mau pulangnya nih ujiannya wah luar biasa teman-teman saya sampai gak tidur tidur itu pun tadi tidur ketiduran teman-teman ketiduran deket-deket mau selat subuh nah jadi dan hari ini pun saya rencana mau tuntasin langsung nih dari pagi sampai sore 10 ribu harus tuntas teman-teman saya karena saya udah kangen banget sama anak saya teman-teman nah jadi berkenaan dengan ini teman-teman kalau kalian pengen menjalani ilmu hikmah atau kalian pengen mengenali siapa diri kalian siapa Tuhan kalian atau pengen menuntaskan menuntaskan amalihamalihah saya sarankan cari guru teman-teman cari guru karena bahayanya macam-macam teman-teman entah itu ujiannya binatang buas entah itu ujiannya bangsa jin entah itu ujiannya penyakit di hutan yang bisa bikin kalian bahkan teman-teman dulu saya pada penuntasan amalihah itu yang sampai ujiannya penyakit itu teman-teman asal kalian tahu itu saya pulangnya gak lagi jalan saya pulangnya tiarap teman-teman serius saya pulangnya apa ya udah kayak orang mau mati makanan abis penyakit nih kayak gimana makan gak selera gitu loh bahkan saya sambil itu kan saya dikurung di satu pulau nih satu pulau gak bisa pulang kalau gak selesai itu bahkan saya saking saya mau pulang nih sungai sungai yang ada buayanya saya udah mikir wah ini kalau kayak gini saya mati nih kena penyakit disini nih saking saya mau pulangnya nih saya mikir mau terjun ke sungai nih saya mau terjun saya mau hanyutin diri aja saya mau hanyutin diri aja nih ke sungai gimana caranya saya harus sampai keseberang nih itu sungai ada buayanya nih saya sampai mikirnya seperti itu loh karena saking penyakit luar biasanya nah jadi seperti itu teman-teman gak mudah gak mudah teman-teman kalian harus punya guru atau minimal punya teman teman-teman ada teman ada teman yang bisa menemani kalian gitu loh jangan 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 sendirilah minimal kalau kalian mau sendiri kalian punya guru teman-teman ya seperti itu nah jadi disini saya sarankan lagi saya peringatkan lagi saya tidak menggurui saya tidak menggurui saya tidak mengajarkan kalian seperti ini loh kalau kalian seperti ini bisa sebenarnya seperti saya namun kalian harus punya guru sekali lagi ya oke mungkin saya bakalan lanjut lagi teman-teman ini mepet waktunya teman-teman saya mau buru-buru pulang hari ini gimana caranya nanti malam saya mau pulang oke selamat menikmati selamat menikmati jadi hari ini teman-teman alhamdulillah saya sudah menyelesaikan amaliyah ini teman-teman dan ini saya 4 hari 4 malam teman-teman baru selesai dan seharusnya ini 1 minggu tapi saya persingkat teman-teman saya tingkatkan amaliyahnya saya perbanyak dalam sehari semalam itu saya perbanyak jadi alhamdulillah saya dapat sehari itu 20 ribu teman-teman nah jadi alhamdulillah bisa saya persingkat jadi 4 hari walaupun tanpa tidur setelahnya makan saya ini waktu makan saya buang karena saya pengen cepat-cepat menyelesaikannya karena saya kepikiran keluarga teman-teman jadi saya mau cepat-cepat aja nah jadi apa ya alhamdulillah alhamdulillah hari ini bisa selesai teman-teman dan godaan dunianya oh luar biasa luar biasa kenapa saya bisa sampai mempersingkat ini teman-teman yang seharusnya 1 minggu bisa jadi 4 hari seharusnya masih ada 3 hari lagi teman-teman saya persingkat karena itulah karena ujian dunianya luar biasa teman-teman saya kepikiran terus sama anak saya gak tau kenapa pokoknya saya rindu banget sama anak saya seperti itu loh nah dan alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikannya walaupun banyak ujian-ujian yang saya temui disini salah satunya menurut saya ujian terberatnya adalah nafsu dunia teman-teman kali ini nafsu dunia luar biasa saya kalau ujian didatangi jin didatangi jin ditakut-takuti jin itu saya masih bisa lah masih bisa lah cuman kalau ini wah luar biasa teman-teman ternyata hati kita ternyata masih kotor teman-teman masih apa ya segala hal yang berbau dengan dunia itu masih gak bisa kita buang gitu loh masih belum bisa mempanakan sesungguhnya sebenarnya sesungguhnya disini kita tahu diri kita itu ukuran diri kita itu sampai mana udah bisa zuhud atau belum gitu loh masih cinta sama dunia atau bagaimana disini kita bisa tahu sebenarnya teman-teman nah jadi dan juga teman-teman ini sebenarnya kalau kalian mau melakui melakukannya melakuinya kalian harus punya guru sekali lagi saya bilang harus punya guru ya teman-teman jangan belajar sendiri seperti saya saya pun punya guru teman-teman namun guru saya itu mengawasi dari rumah beliau dari rumah beliau bahkan guru saya itu sentiasa kalau makanan saya habis kadang-kadang atau saya sakit atau apa dia datang nih datang sendiri bawain obat udah tahu nah jadi surat asar teman-teman Alhamdulillah ini udah asar jam 4 saya selesai teman-teman dan setelah surat asar saya siap-siap pulang nah jadi sebenarnya hal seperti ini udah dilakukan oleh raja-raja zaman dulu teman-teman raja-raja kenapa orang-orang zaman dulu ada yang semedi di gunung ada yang semedi di hutan ada yang semedi di air terjud bahkan ada yang semedi di pantai nah jadi sebenarnya ini cara kuno teman-teman orang-orang cara kuno untuk menuju entah itu ketuhanannya entah itu kesaktiannya nah jadi seperti itu teman-teman ini merupakan zaman raja-raja dulu seperti ini sebelum mereka diangkat ke kerajaan mereka harus mensucikan diri mereka dulu yaitu dengan apa bertapa teman-teman istilahnya bertapa nah namun depensi bertapa ini macam-macam teman-teman ada yang mendekatkan diri sama Tuhan ada yang membersihkan hatinya ada yang membersihkan hatinya dari dunia seperti itulah ada yang orang mencari kesaktian nah jadi seperti itu teman-teman sebenarnya ini cara-cara orang dulu cara-cara orang dulu yang kita yang kita